Memercikkan Air memercik saat Long Chen dengan cepat tenggelam ke dalam kolam. Darahnya mewarnai air di sekitarnya menjadi merah, dan bau darah tercium dari kolam. Dia tidak mungkin mati, kan? Komandan kedua mengerutkan kening. Perintah atasannya adalah menangkapnya hidup-hidup. Jika Long Chen meninggal, kontribusinya akan sangat berkurang. Pikiran Lingki menjadi kosong saat dia melihat Long Chen tenggelam ke dalam kolam. Dia berlutut di tanah tanpa daya, matanya terbelalak saat dia menatap air merah samar di bawahnya. Air mata mengalir di wajahnya. Panik, tak berdaya, takut, putus asa. Emosi-emosi ini langsung menguasai Lingki. Dia kehilangan semua keinginan untuk hidup. Mereka tidak menyadari bahwa sejak hari itu, mereka telah menjadi satu kesatuan. Sejak Long Chen melompat ke jurang penjara Starfin bersama Lingki, mereka ditakdirkan untuk hidup dan mati bersama. Jadi jika Long Chen meninggal, Lingki tidak akan punya keinginan untuk hidup di dunia ini. Dengan tubuh Lingki saat ini, sangat mudah baginya untuk mati. Dia hanya perlu melompat ke kolam dan tidak memasuki pedang Lingki. Selama dia tidak memasuki pedang Lingki, kekuatan jiwanya akan habis dalam beberapa hari. Ketika memikirkan hal ini, Lingki menggertakkan giginya dan hendak menyelam ke dalam kolam. Komandan kedua telah melepaskan Lingki karena dia merasa bahwa Long Chen mungkin sudah mati. Dia tidak menyangka Lingki begitu berani menggunakan hidupnya untuk mengikuti Long Chen. Dia terkejut dan hendak menarik Lingki kembali ketika kepala Long Chen muncul dari air. Dia melihat kepala Lingki menyembul dari atas. Enyahlah! Long Chen mengumpat. Lingki menangis lebih keras lagi. Ia merasa seolah-olah telah bangkit dari neraka ke surga. Meskipun Long Chen mengutuknya, ia merasa sangat bahagia. Menggunakan trukinya untuk menyingkirkan air di sampingnya, Long Chen nyaris tidak berhasil mencapai tepian. Namun, saat mendarat, ia terus bergoyang beberapa kali sebelum nyaris tidak berhasil menstabilkan tubuhnya. Karena air yang membasahi tubuhnya, noda darah di tubuhnya sudah berkurang banyak, dan darah di wajahnya juga sudah hilang sama sekali. Namun, wajahnya sekarang tampak sangat pucat. Dari sini, dapat dilihat bahwa setelah empat pukulan, luka yang dideritanya sangat serius. Namun, dia menggertakkan giginya dan terus menahan rasa sakit. Organ-organ dalam Long Chen telah terkilir sepenuhnya, dan banyak tulangnya telah patah. Meskipun dia memaksakan diri untuk berdiri, jika seseorang melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa tubuhnya cacat. Jangan dilanjutkan. Lingki benar-benar tidak tahan lagi. Meskipun hanya ada satu pukulan yang tersisa, dia tahu bahwa dengan kekejaman Jiang Cheng, pukulan terakhir pasti akan menggunakan 200% kekuatannya, dengan tujuan melumpuhkan Long Chen, atau bahkan membunuhnya sepenuhnya. Saudara Chen, aku mohon padamu, tolong jangan lanjutkan. Lakukan saja apa yang aku katakan. Bahkan jika aku mati, bukankah aku akan tetap di sisimu? Lingxi memohon dengan lemah di bawah kendali Jiang Cheng. Saudara Chen, aku mohon padamu. Jangan bicara lagi. Hanya ada satu pukulan lagi. Apakah menurutmu sampah ini bisa membunuhku? Long Chen menunjuk Jiang Cheng, dan tertawa dingin. Komandan kedua yang bermartabat dari pengawal kota Kekaisaran, tingkat ketujuh dari tingkat Sungai Surgawi, namun kau begitu tidak berguna. Sungguh lelucon. Sepertinya kau memiliki terlalu banyak babi betina di rumah. Komandan sibuk dengan pengembang biakan, dan tidak punya waktu untuk peduli dengan pelatihan. Bocah, sudah cukup. Kali ini, aku memutuskan untuk mengambil nyawamu secara langsung. Jiang Cheng meraung. Setelah terus-menerus dihina oleh Long Chen, dia juga marah. Pada saat ini, dia meraih lengan Lingqi di tangannya, lalu menatap Long Chen dengan dingin, dan berkata, pukulan peredaran darah hebat. Setiap pukulan lebih kuat dari yang sebelumnya. Pukulanku ini dapat langsung membunuh seorang seniman bela diri di tingkat ketujuh dari tingkat Sungai Surgawi. Jika kamu dapat menahannya, aku, Jiang Cheng, akan memanggilmu ayah mulai sekarang. Setelah mengatakan ini, Jiang Cheng tidak memberi Long Chen kesempatan lagi. Di bawah tatapan putus asa Lingqi, aura kuat meledak dari tubuhnya. Dia tiba-tiba menghindar dan melemparkan pukulan, seolah-olah seluruh dunia tersembunyi di tangannya. Dengan kekuatan langit dan bumi, pukulan terakhir mendarat di tubuh Long Chen. Totalnya ada lima pukulan, dan Long Chen benar-benar tidak bisa menahan satupun pukulan. Temperamen seperti ini membuat hati Jiang Cheng bergetar. Dia harus mengakui bahwa Long Chen jelas merupakan pemuda paling menakutkan yang pernah dilihatnya. Dia percaya bahwa jika mereka bertarung secara normal, sangat mungkin dia tidak akan menjadi lawan pemuda ini. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari betapa benarnya metodenya menggunakan Lingqi untuk mengancam Long Chen. Pukulan peredaran darah hebat, tinju transformasi kehidupan hebat. Ledakan. Dengan suara keras, Long Chen sekali lagi terlempar ke dinding gunung. Benturan hebat itu menyebabkan seluruh tubuhnya langsung terbenam ke dinding gunung, menghancurkan lubang berbentuk manusia di batu gunung yang keras. Di tanah, ada genangan darah. Pukulan ini benar-benar dahsyat. Dibandingkan dengan pukulan keempat, pukulan kelima beberapa kali lebih dahsyat. Untuk bisa langsung membunuh Long Chen, Jiang Cheng telah mengerahkan seluruh tenaganya. Saat pukulan ini mendarat di tubuh Long Chen, dia sudah tahu di dalam hatinya bahwa Long Chen sudah tamat. Meridiannya patah dan tulang-tulangnya remuk. Dia tidak percaya bahwa Long Chen masih bisa bertahan hidup dalam kondisi ini. Anak muda, pada akhirnya, kamu masih terlalu impulsif. Kamu hanyalah wanita cantik, tetapi kamu benar-benar kehilangan nyawamu demi kecantikan. Jiang Cheng menggelengkan kepalanya. Ia menatap Lingqi di tangannya lagi. Pada saat ini, Lingqi tampaknya telah kehilangan nyawanya. Jika dikatakan bahwa Lingqi masih memiliki sedikit keberuntungan di pukulan keempat dan memilih untuk percaya pada Long Chen, ia telah kehilangan semua harapan di pukulan kelima. Pada saat Long Chen meninggal, hatinya juga ikut mati. Tidak ada air mata, tidak ada keputusasaan, hanya kepuasan. Dalam kehidupan ini, ada orang seperti itu yang rela mengorbankan hidupnya untuknya tanpa ragu. Lingqi benar-benar merasa bahwa dia sudah sangat bahagia. Dia benar-benar sudah muak dengan hidup ini. Dalam kehidupan ini, tidak masalah berapa lamapun, meskipun itu kehidupan yang pendek, asalkan memiliki cukup pengalaman dan memperoleh hal-hal yang tidak dapat dialami oleh orang biasa, itu sudah cukup. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa bersalah adalah bahwa ia telah menyebabkan kematian Long Chen. Sepanjang jalan, meskipun dia telah memberikan banyak bantuan dan tawa kepada Long Chen, Lingqi percaya bahwa jika dia tidak dengan bodohnya terbang di atas kepala Long Chen saat itu, Long Chen akan menjalani kehidupan yang stabil dan baik dalam kehidupan ini, daripada mati di tempat ini di usia yang begitu muda dengan masa depan yang cerah. Raungan kemarahan dan keputusasaan siaolang bagai potongan pisau, yang menyayat hati Lingqi. Gadis kecil, jangan terlalu serius. Yang mulia memintaku untuk membawamu kembali untuk melihat wanita macam apa yang menyebabkan putranya meninggal. Kurasa kau pasti tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Apa yang terjadi hari ini hanyalah masalah sepele. Jiang Cheng sedikit emosional. Awalnya dia ingin melumpuhkan Long Chen secara langsung, tetapi pada akhirnya, Long Chen benar-benar membuatnya takut, dan itulah sebabnya dia memilih membunuh Long Chen. Melepaskan Lingqi, Jiang Cheng menggelengkan kepalanya dan langsung berjalan menuju Long Chen sambil bergumam, Bocah, aku tidak bisa membawamu kembali ke kota kekaisaran hidup-hidup. Aku hanya bisa menyelesaikan misi dengan mayatmu. Kau telah membunuh empat saudaraku, dan tanpa mayatmu, aku tidak bisa menjawab orang tua mereka. Dengan kekuatan Long Chen, ia berhadapan langsung dengan jurus terkuat dari seorang elit Heavenly River Tier tingkat 7. Selain itu, jurus ini juga dilengkapi dengan teknik pertarungan pemurnian tubuh tingkat tinggi. Jika Long Chen bisa bertahan hidup, maka matahari akan terbit dari barat. Jiang Cheng adalah seorang kultifator yang kuat, dan memiliki keyakinan yang cukup pada serangan terkuatnya. Karena itu, ia tidak terlalu peduli. Ia langsung meraih dinding gunung yang telah hancur, ingin menarik mayat Long Chen keluar. Memang, saat ini, tidak ada lagi suara dari Long Chen. Semuanya sudah berakhir. Jiang Cheng tersenyum. Meskipun para idiot dari suku Wu itu memiliki lebih banyak tenaga, mereka tidak sepintar dan seteliti kakak ketiga. Kalau tidak, akan sulit bagi kita untuk menemukan gadis ini. Menyelesaikan misi di hadapan suku Wu, ini membuat Jiang Cheng sangat bangga. Dengan sangat cepat, dia sudah menarik bagian depan pakaian Long Chen. Pakaian itu lengket, mungkin darah. Pada saat ini, di bawah serangan gila Xiaolang, rambut komandan ketiga terbakar habis oleh Xiaolang. Bagi seorang wanita, rambut adalah hidupnya, jadi ketika Xiaolang berhasil, komandan ketiga menjerit keras. Apa yang terjadi? Jiang Cheng mengerutkan kening. Dia menarik Long Chen sambil menoleh ke belakang. Bisa. Sebuah tombak naga biru telah menembus dadanya, dan dengan sekali putaran, sebuah lubang besar langsung muncul di dada Jiang Cheng. Aduh. Menundukkan kepalanya untuk melihat lubang di dadanya, Jiang Cheng tercengang. Dia mengangkat kepalanya dengan tak percaya, hanya untuk melihat sosok yang bermandikan darah perlahan merangkak keluar dari lubang dalam di dinding gunung. Dan azure dragon halbert di tangan Jiang Cheng tampaknya dipegang di tangan orang ini. Apakah aku sedang bermimpi? Kesadaran Jiang Cheng berangsur-angsur menghilang. Ia linglung karena ia telah melihat Long Chen yang berlumuran darah berdiri di depannya. Pada saat ini, matanya dipenuhi warna merah pekat, seolah-olah ada naga merah darah yang tak terhitung jumlahnya meraum di matanya. Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak terluka. Namun, Long Chen masih bisa menegakkan punggungnya dan berdiri di depannya. Dia menatap Jiang Cheng dengan senyum tipis di wajahnya. Matanya masih dipenuhi dengan penghinaan. Jiang Cheng menyadari bahwa dia tidak sedang bermimpi. Long Chen, kau benar-benar iblis. Kata Jiang Cheng dengan susah payah. Ia tak bisa menahan gemetar saat menatap Long Chen. Ini adalah orang paling menakutkan yang pernah ia lihat dalam hidupnya, bukan karena kekuatannya, tetapi karena tekadnya yang tak terkalahkan. Dengan tekad yang tak terkalahkan itu, tak ada yang dapat mengalahkannya. Sayang sekali kau hanya sampah yang tahu cara meniduri babi betina. Long Chen tersenyum dingin dan tiba-tiba mengeluarkan tombak naga biru di tangannya. Kemudian, dia menatap Lingqi dengan tatapan dingin dan haus darah. Si kecil, tutup matamu. Nada suaranya langsung berubah menjadi kelembutan tak terhingga. Lingqi menatap pemuda yang berlumuran darah itu dengan linglung. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan gelombang kemarahan di hatinya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah instruksi Long Chen, yaitu menutup matanya. Baiklah. Lingqi menganggupkan kepalanya dengan berat. 332 Anak baik Setelah Lingqi memejamkan matanya, Long Chen mengangkat tombak naga birunya dan mengarahkannya ke Jiang Cheng. Pada saat ini, Jiang Cheng berada di ambang kematian. Dia hampir tidak bisa berdiri di depan Long Chen. Dia menatap Long Chen dengan ketakutan dan putus asa. Dia tahu bahwa Long Chen ingin membunuhnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kamu meninjukku lima kali. Long Chen berjalan di depannya dan berkata dengan lembut, Aku tidak pernah mau kalah. Kau meninjukku lima kali, jadi aku harus menebasmu enam kali sebelum aku merasa puas. Menusup perutmu sudah pertama kali. Ini kedua kalinya. Dengan suara desisan, tombak naga biru langsung memotong salah satu lengan Jiang Cheng. Lengan itu terlontar dan mendarat di tengah medan pertempuran antara Xiao Lang dan komandan ketiga. Lengan itu masih gemetar, menyebabkan wanita cantik yang rambutnya terbakar hingga garing itu berteriak. Dia ingin membantu, tetapi anak serigala itu berbalik dan menghentikannya. Kebangkitan Long Chen telah mengisi semangat juang Xiao Lang. Xiao Lang tahu bahwa jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan wanita ini dalam pertempuran biasa, dia tidak akan memiliki muka untuk melihat Long Chen lagi. Melolong. Serangan yang membabi buta itu memaksa komandan ketiga mundur. Orang tua, sekarang giliranmu untuk mengatakan bahwa aku kehabisan energi. Beranikah kau mengatakannya? Long Chen tersenyum tipis. Sebenarnya, Jiang Cheng sudah hampir mati. Rasa sakit itu menyiksanya sampai-sampai ia berada di antara hidup dan mati. Kehilangan satu lengan lagi tidak berarti apa-apa baginya. Tentu saja, dia tidak bisa bicara. Dia perlahan jatuh ke tanah dan menatap kosong ke langit. Matanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Melihat dia tidak berbicara, Long Chen memotong lengannya yang lain untuk ketiga kalinya. Tubuh Jiang Cheng mulai berkedut. Keempat, kelima, kedua kali ini, kaki Jiang Cheng dipotong. Pada saat ini, Jiang Cheng selangkah lebih dekat dengan kematian. Matanya mulai memutih. Lupakan saja, aku akan membunuhmu dengan cepat. Kenam kalinya, tombak perang naga biru memenggal leher River Valley. Melihat mayat yang dimutilasi itu, Long Chen tersenyum tak berdaya. Tidak seorang pun dapat meremehkanku, tidak seorang pun dapat mengalahkanku. Meski suaranya tidak keras, suaranya dipenuhi dengan kebanggaan tak terbatas. Letnan Tiga itu menjerit saat api klon api ilahi milik Xiao Lang menelannya. Dia tidak pernah sebanding dengan Xiao Lang, dan sekarang setelah Jiang Cheng meninggal, hatinya dipenuhi keputusasaan. Tak lama kemudian, dia dibakar hingga hamus oleh klon api ilahi. Nasibnya mirip dengan Jiang Cheng. Xiao Lang keluar dari mode bertarung dan jatuh ke tanah, terengah-engah. Long Chen memaksakan diri untuk melangkah beberapa langkah lagi dan tiba di depan lingki. Kedua pria dan seekor serigala itu saling memandang dan tersenyum seolah-olah mereka baru saja selamat dari bencana. Pada saat ini, Long Chen jatuh ke tanah. Chen panjang. Lingxi melompat ketakutan. Dia buru-buru membantu Long Chen berdiri dan menatapnya dengan panik. Air mata hampir mengalir dari matanya. Ada terlalu banyak darah di tubuh Long Chen. Akibatnya, semuanya berlumuran darah di tubuh Lingxi. Dia hampir seluruhnya berlumuran darah. Xiao Lang juga bergegas mendekat dengan panik. Dia tahu bahwa meskipun Long Chen tidak mati di bawah serangan mengerikan Jiang Cheng, dia pasti terluka parah. Saya baik-baik saja. Dalam pelukan lembut Lingqi, Long Chen dengan cepat memaksakan senyum. Dia khawatir kedua orang ini akan kehilangan rasa kesopanan mereka karena dia. Namun, kenyataannya adalah bahwa Long Chen sudah diambang kematian. Kali ini, dia juga sangat dekat dengan kematian. Namun, karena fisik tubuh ini yang mengerikan, dia berhasil bertahan hidup berkali-kali. Bahkan tanpa pemulihan energi, tubuhnya secara bertahap beregenerasi di bawah nutrisi darah. Long Chen tahu bahwa ini semua adalah penghargaan dari esensi darah yang diwarisi. Selain itu, itu adalah seperseribu dari esensi darah yang diwarisi. Bajingan, kau hampir mati dan kau masih mengatakan kau baik-baik saja. Hiks-hiks. Lingqi menyeka darah Long Chen di wajahnya. Setelah hari ini, sosok Long Chen terukir dalam di jiwanya dan tidak akan pernah bisa dihapus. Sekarang, dia tahu bahwa ada alasan mengapa Long Chen dengan paksa menahan lima pukulan lawan. Hanya ketika lawan menyelesaikan lima pukulan dan mengira Long Chen akan mati, barulah Long Chen mempunyai kesempatan untuk membunuhnya dalam satu pukulan saat lawan dalam keadaan santai. Itu adalah pertaruhan yang gila. Namun, Long Chen telah membuat taruhan yang tepat, jadi dia masih hidup. Adapun tujuh komandan pengawal kota Kekaisaran, enam di antaranya telah tewas. Mereka yang datang untuk membunuh Long Chen semuanya telah tewas. Jika berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negara Changyang. Nama Long Chen akan menjadi lebih terkenal. Ramuan, ini adalah saat yang kritis. Selain itu, ini bukan tempat yang aman. Oleh karena itu, hal terpenting bagi Long Chen sekarang adalah pulih dari cedera seriusnya. Ada banyak ramuan di dalam kosmos sak. Ramuan-ramuan itu dikumpulkan dari pangeran ke-9. Ada juga banyak ramuan di Middle Earth Rang. Long Chen segera mengeluarkan buah roh biok hijau dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buah roh biok hijau berubah menjadi aliran bening dan detailannya. Buah itu membantu memelihara kelahiran kembali tubuhnya. Namun, luka Long Chen sangat serius sehingga buah roh biok hijau tidak dapat menolongnya. Untungnya, berkat buah roh biok hijau ini, Long Chen berhasil ditarik kembali dari ambang kematian. Ayo kita pergi dulu. Masih banyak pengawal kota kekaisaran di luar. Kita harus menempuh perjalanan sejauh mungkin sebelum bisa melarikan diri. Karena itu, kita tidak bisa menunda. Tetapi, Chen, luka-lukamu, kata Lingqi dengan cemas. Tidak masalah. Aku bisa memurnikan ramuan di tubuh Xiaolang. Long Chen mengusap kepalanya dan berkata sambil tersenyum paksa. Dia berjuang, dan dengan dukungan Lingqi, dia perlahan-lahan berdiri. Tepat pada saat ini, bulu anak serigala itu berdiri tegak dan tiba-tiba menoleh ke depan. Long Chen juga mengangkat kepalanya untuk melihat. Pada saat ini, seseorang berpakaian hitam perlahan keluar dari balik batu besar di dekatnya. Orang ini berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki dan kepalanya ditutupi jubah hitam tebal. Tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Namun, dilihat dari sosoknya, dia seharusnya seorang gadis muda. Jangan panik. Aku bukan musuh. Gadis itu berkata sambil mendekat perlahan. Dari suaranya, Long Chen memperkirakan bahwa dia seharusnya seusia dengannya. Namun, pikiran gadis ini lebih dewasa. Nada bicaranya juga lebih dewasa. Ada apa? Long Chen menduga bahwa orang ini seharusnya sudah lama menunggu di samping. Karena dia sedang fokus menangani kota Jiang, dia tidak langsung menyadari kehadirannya. Namun, mengapa dia mengawasi dari samping begitu lama? Aku tahu kau curiga padaku. Tidak perlu sama sekali. Biar ku beritahu, akulah yang melukai Tyrannosaurus setan bumi itu. Ia melarikan diri melalui tanah, dan aku mengejarnya. Kupikir ia tidak akan menguntungkanmu pada akhirnya. Gadis itu berhenti 10 meter dari Long Chen. Long Chen terkejut. Gadis ini tidak tua, tetapi dia mampu mengalahkan Earthdimen Tyrannosaurus tanpa menderita cedera apapun. Bukankah itu berarti kecakapan bertarungnya berada di level ke-8 Heavenly Rivertier? Sepertinya hanya ada satu ahli muda seperti itu di kota Kekaisaran, dan itu adalah Lin Zichen. Aku akan terus terang saja. Aku tahu namamu, Long Chen, kan? Kau telah menyebabkan keributan beberapa hari ini, dan berita itu telah menyebar ke seluruh negara Changyang. Aku tidak ingin ikut campur dalam masalah antara kau dan keluarga Kekaisaran. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa dengan luka-lukamu saat ini, jika kau tidak menggunakan obat roh tingkat bumi bermutu tinggi untuk mengobatinya, ada kemungkinan besar akan ada luka tersembunyi yang akan berdampak negatif pada kultifasimu di masa depan. Aku memiliki obat roh tingkat bumi bermutu tinggi, dan aku dapat memberikannya kepadamu. Namun, aku membutuhkan roh binatang dari Tyrannosaurus setan bumi. Bisakah aku menukarnya denganmu? Long Chen menghela napas lega. Terus terang saja, syarat yang diajukan gadis ini sebenarnya sangat menguntungkan Long Chen. Dengan kemampuannya, jika dia merebutnya dengan paksa, Long Chen tidak akan bisa menghentikannya sama sekali. Terlebih lagi, roh binatang dari iblis bumi Tyrannosaurus adalah miliknya sejak awal. Long Chen hanya merebut hasil pertarungannya. Setelah naik ke level kelima Heavenly Revertier, Long Chen memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan Beast Spirit dari Earth Demon Tyrannosaurus. Pada saat ini, dia mengeluarkan Soul Concentration Orb dari kosmos saknya dan langsung melemparkannya ke arah gadis itu. Gadis itu menangkap Soul Concentration Orb, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia melemparkan kotak giyok ke Long Chen, sambil berkata, Segera sempurnakan. Aku akan mengingatkanmu lagi, sepertinya suku Wu telah mengerahkan seluruh suku mereka, dan mereka mengancam akan membunuhmu di depan pengawal kota Kekaisaran. Ada seniman bela diri di tingkat ke-8 dari Heavenly Revertier di antara suku Wu, jadi sebaiknya kau berhati-hati. Setelah berkata demikian, gadis itu langsung pergi secepat kilat. Terima kasih, kata Long Chen di akhir. Dapat dilihat bahwa gadis ini membantu mereka. Dia tidak hanya memberi Long Chen obat roh tingkat bumi bermutu tinggi, tetapi dia juga memberitahu berita penting ini kepada Long Chen. Tidak penting siapa gadis misterius ini. Yang penting adalah lebih banyak masalah yang membayangi kepala Long Chen. Chen, apa yang harus kita lakukan? Lingqi menggigil tertiup angin malam. Ayo pergi, Siaolang. Maaf merepotkanmu, kata Long Chen dengan tatapan mata yang tegas. Dia akan menghadapi situasi apapun yang terjadi. Dia tidak pernah takut pada suku Wu. Karena dia tidak melindungi Lingqi dengan baik, dia telah menyebabkan situasi yang sulit hari ini. Siaolang selalu merasa sedikit malu. Sekarang dia merasa berguna, dia buru-buru bangkit dan memperlihatkan wujud pertarungannya. Dia langsung menggendong Long Chen dan Lingqi di punggungnya. Setelah mengingat peta, Long Chen menunjuk ke suatu arah dan meminta Siaolang untuk bergerak ke arah itu. Saat Siaolang bergerak maju dengan kecepatan penuh, Long Chen membuka obat roh tingkat bumi yang diberikan gadis misterius itu kepadanya. Tingkat bumi bermutu tinggi, hati teratai putih. Aroma samar bunga teratai tercium. Si kecil, obat roh ini baunya persis seperti dirimu. Long Chen tersenyum tipis. Lingqi menundukkan kepalanya, merasa sedikit sedih. Karena bau busuk inilah kau dalam bahaya. Lingqi menggigit bibirnya, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak ada habisnya. Apa yang sedang kamu pikirkan, bodoh. Long Chen menepuk kepalanya dan menatap langit yang tak berujung. Setelah semalaman bertempur, langit baru saja cerah. Di belakang mereka, matahari perlahan terbit di timur, sinar kemasannya perlahan-lahan menutupi bumi. Lil, si, ingat ini, Long Chen tersenyum saat sinar matahari menyinari wajahnya, membuatnya tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Semua musuhku, semua kesengsaraanku, adalah kekuatan pendorong di balik pertumbuhanku. Suatu hari, semua musuhku akan diinjak-injak di bawah kakiku, dan semua kesengsaraanku akan dihancurkan olehku. Pada saat itu, kamu akan menyadari bahwa lelakimu, Long Chen, akan menjadi eksistensi terkuat di dunia ini, atau bahkan di dunia yang tak terhitung jumlahnya. Lingqi menatapnya penuh semangat, matanya dipenuhi cinta dan kekaguman. Setelah semalaman berlari, tubuhnya yang lemah tetap berada di sisi Long Chen. 333. Mereka telah menempuh sepertiga jarak, tetapi suku Wu masih mengejar mereka. Oleh karena itu, Long Chen tidak punya pilihan selain mengambil rute memutar dan menuju ke barat. Meskipun perjalanannya lebih jauh, itu jauh lebih aman. Fisik Long Chen cukup mengagumkan. Hanya dalam beberapa hari, dengan nutrisi dari White Lotus Heart, tubuhnya berangsur pulih dari kondisinya yang terluka parah. Setelah tiga hari, ia hampir memulihkan semua kekuatan bertarungnya. Ramuan tingkat tinggi tingkat bumi memang luar biasa. Namun, karena ia terlalu sering menggunakan kipemurnian darah, sifat naga spiritual darah primordial yang haus darah dan suka membunuh telah memengaruhinya secara serius. Long Chen mendambakan pertempuran dan pembunuhan sepanjang waktu. Jika bukan karena Lingqi yang mengawasi dari samping, ia akan dengan mudah menuruti keinginannya dan mengikuti kepribadiannya untuk membunuh. Setelah tiga hari, Long Chen dan Xiaolang telah pulih ke kondisi puncak mereka. Sayangnya, Lingqi jatuh sakit karena flu yang dideritanya malam itu. Penyakit ini berlangsung selama tiga hari dan semakin parah. Long Chen telah mencoba segala cara yang bisa dilakukannya, tetapi tidak berhasil. Dia memiliki banyak ramuan, tetapi tubuh Lingqi tidak memiliki ki untuk dimurnikan, jadi dia tidak dapat menyerapnya. Melihat tubuh Lingqi yang semakin melemah dari hari ke hari, Long Chen merasa cemas seperti kucing di atas atap seng yang panas. Dia tahu bahwa Lingqi sebenarnya hanya membutuhkan dokter biasa, tetapi masalahnya adalah, mengingat status mereka sebagai tikus jalanan, bagaimana mereka berani mencari dokter. Kakak Chen, jangan salahkan dirimu lagi. Aku akan baik-baik saja. Lingxi buru-buru meraih tangan Long Chen saat dia melihat bahwa dia sedikit cemas. Dia memaksakan dirinya yang lemah untuk tersenyum dan menghiburnya. Aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena terlalu impulsif. Si kecil, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menderita bersamaku. Jika dia tidak membunuh Pangeran ke-9 dan hanya mengalahkannya, mereka tidak akan berada dalam situasi putus asa seperti ini. Kakak Chen, batuk-batuk, Lingxi batuk beberapa kali sebelum menatap Long Chen dengan serius dan berkata dengan suara penuh tekat, Aku tidak tahu bagaimana memahaminya, tetapi menurutku bisa bersamamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Tidak peduli apa yang sedang kita lakukan sekarang, berbaring dipelukanmu seperti ini membuatku sangat bahagia. Ini adalah beberapa hari terbaik dalam hidupku. Jika aku mati sekarang, aku benar-benar tidak akan menyesal. Omong kosong. Long Chen menepuk-nepuk wajah pucatnya dan berkata, Jangan bicara omong kosong padaku. Aku mempertaruhkan nyawaku hanya untuk memastikan keselamatanmu. Jika kamu tidak menghargai nyawamu sendiri, bagaimana aku bisa melindungimu? Aku tahu aku salah. Kata-kata Long Chen menyentuh hati Lingqi dan dia buru-buru berkata. Karena dia berbicara terlalu cepat, dia batuk beberapa kali lagi. Kali ini, dia batuk lebih keras lagi. Hati Long Chen berkedut. Lingqi seperti harta karun di tangannya, seperti bunga teratai putih yang indah. Tetapi sekarang bunga teratai itu rusak dan menguning, dia tentu saja merasa sangat sedih. Demamnya makin parah. Long Chen menyingkirkan tangannya dari dahi Lingqi dan berkata sambil mengerutkan kening. Tidak apa-apa, keadaan akan segera membaik. Si kecil tidak akan menjadi beban bagi Chen. Aku akan bekerja keras. Lingqi mengepalkan tangannya yang lembut dan berkata dengan sekuat tenaga. Long Chen menatapnya sejenak. Siaolang, cari kota terdekat dan kita akan menyamar. Aku ingin membawa Little Si ke dokter, kata Long Chen dengan tatapan penuh tekat. Dia tahu bahwa jika mereka terus melakukan perjalanan seperti ini, tubuh Lingqi pasti akan runtuh dalam beberapa hari. Pada saat itu, bahkan jika Long Chen lolos dari kejaran keluarga kerajaan, itu tidak akan ada artinya. Tidak, itu akan menimbulkan masalah. Lingqi berkata dengan cemas. Karena dia berbicara terlalu tergesa-gesa, dia tidak dapat menahan batuknya lagi. Aku sudah memutuskan. Jangan bicara terlalu banyak. Little Si, tidak peduli seberapa besar masalahnya, aku akan menginjak-injaknya sampai mati. Di luar hutan bambu yang luas, terdapat sungai yang jernih. Di samping sungai, terdapat sebuah kota bernama Clearwater City. Clearwater City tidak besar, dan tidak jauh lebih besar dari Crescent City. Namun, karena Clearwater City kaya akan di Fainjade, kota ini memiliki sumber daya yang melimpah dan cukup terkenal di negara Changyang. Pada saat ini, Long Chen berada di luar kota Clearwater. Tentu saja, dia tidak akan pergi ke gerbang kota karena itu sama saja dengan mencari kematian. Di luar salah satu tembok kota timur, Long Chen menggendong Little Si dan langsung bergegas ke kota Clearwater. Tentu saja, dia bergerak cepat dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Sebenarnya, Long Chen sudah pernah memasuki kota Clearwater sebelumnya. Di kota Clearwater, ia langsung menemukan gang terpencil dan menemukan sebuah rumah yang tampaknya tidak berpenghuni. Sekarang, ia langsung mengirim Lingqi ke rumah sederhana ini. Meskipun rumah itu sederhana, ia memiliki semua kebutuhan. Selain itu, rumah itu hangat dan cukup terpencil sehingga tidak ada yang akan datang berkunjung. Sangat cocok bagi Lingqi untuk memulihkan diri. Long Chen membersihkan lingkungan sekitar dan membiarkan Xiao Lang melindungi Lingqi. Ia kemudian berkata kepada Lingqi, tetaplah di sini, aku akan mencarikan dokter untukmu. Baiklah. Lingqi menganggup dengan sungguh-sungguh. Setelah melihatnya lagi, Long Chen akhirnya keluar dari kota Clearwater. Karena pelajaran yang telah dipelajarinya di kota Crescent, pada dasarnya dia bergerak dalam kegelapan. Dengan kecepatannya sebagai Heavenly River Tier tingkat kelima, tidak ada seorang pun di kota Clearwater yang dapat melihatnya. Di kota Clearwater, para ahli yang paling kuat hanya berada di tingkat pertama atau kedua Heavenly River Tier. Setelah mengamati cukup lama di kota Clearwater, Long Chen akhirnya menemukan seorang dokter setengah bayar. Dia seharusnya telah berpraktik sebagai dokter selama lebih dari 10 tahun, dan dia seharusnya dapat dengan mudah mengobati flu biasa. Alasan mengapa kondisi Lingqi memburuk selama 3 hari terakhir terutama karena tubuhnya lemah. Selain itu, dia telah terburu-buru selama 3 hari. Dia lelah, tubuhnya bergelombang, dan kedinginan, sehingga dia tidak dapat pulih. Long Chen mengikuti dokter ini kembali ke apotek. Ketika tidak ada seorang pun di sekitar, Long Chen akhirnya muncul, dan berkata, Dokter, bantu saya mengobati seseorang. Bagaimana dengan seribu divine jade? Jika dia berpraktik sebagai dokter, dia bahkan tidak akan bisa mengumpulkan satupun batu giyok dewa, namun Long Chen tiba-tiba telah mengungkapkan seribu batu giyok dewa. Hal ini langsung membuatnya tercengang. Agar dia tidak mempercayainya, Long Chen langsung mengeluarkan lebih dari seribu batu giyok dewa dari kantong kosmosnya dan menuangkannya ke atas meja. Dia berkata, Ini semua milikmu. Aku hanya butuhmu untuk mengobati flu biasa. Singkirkan peralatan dan obat-obatanmu dan ikutlah denganku. Dokter yang telah melihat banyak orang, hanya perlu satu kali melihat untuk mengetahui secara kasar bahwa Long Chen adalah seorang elit muda yang mengesankan. Dia langsung dan lugas mengeluarkan seribu divine jade. Dokter ragu-ragu sejenak, tetapi tetap menerimanya, karena dia tahu bahwa orang-orang seperti Long Chen akan memberikan banyak manfaat, tetapi jika mereka tidak melakukan apa yang dia katakan, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Setelah menyimpan seribu batu giyok ilahi, tabib itu langsung berkata kepada Long Chen, pimpin jalan. Mereka sudah keluar beberapa saat. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen langsung meraih lengan dokter itu. Keduanya seperti angin puyuh yang menyapu kota Clearwater. Orang yang lewat hanya bisa merasakan hembusan angin yang bertiup melewati mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat sosok mereka. Dengan sangat cepat, mereka kembali ke lokasi asal. Long Chen akhirnya berhenti. Wajah dokter itu sedikit pucat karena gerakannya yang cepat. Dia melihat sekeliling dengan bingung, jelas tidak tahu di mana halaman kecil ini berada di kota Clearwater. Setelah kamu masuk, jangan banyak bertanya. Yang harus kamu lakukan adalah mengobati orang di dalam, dan kemudian kamu bisa pergi dengan aman. Jika tidak, divine jade tidak akan menjadi milikmu, dan begitu pula hidupmu. Ancaman Long Chen membuat dokter setengah baya itu ketakutan. Dia tidak berani mengatakan apapun lagi, dan langsung mengikuti Long Chen ke dalam ruangan. Saat dia melihat Long Chen telah kembali, wajah Lingki bersinar lebih terang. Ini adalah pertama kalinya dokter melihat gadis secantik itu. Menurutnya, Long Chen tidak diragukan lagi jahat dan menakutkan. Namun, gadis di depannya ini seperti bunga teratai putih, dan matanya murni dan baik. Dia memenangkan kesan baik dari dokter. Itu memang flu. Lagi pula, penyakit itu belum diobati dengan efektif. Lagi pula, penyakit itu melelahkan selama ini. Itulah sebabnya penyakit itu sangat serius. Namun, saya telah berpraktik sebagai dokter selama 20 tahun, jadi saya memiliki banyak pengalaman dalam mengobati flu. Setelah diagnosis, dokter menulis resep. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, Long Chen sudah memintanya untuk membawa bahan obat yang diperlukan. Konon, dahulu kala, dokter menghususkan diri dalam meresepkan obat, dan ada apotek khusus di pasaran. Namun, sejak kosmos sak dipopulerkan, dokter biasa akan langsung membawa bahan obat untuk praktik pengobatan. Setelah resep diberikan, dokter pun merebus obat sesuai permintaan Long Chen. Long Chen duduk di samping Ling Qi dan menatap gadis yang lembut ini dengan ekspresi sedih. Ia bertanya, apakah kamu merasa lebih baik setelah berbaring di sini? Ia, saya merasa sangat baik. Ling Qi mengangguk. Dia sedikit tertekan. Dia bersandar di telinga Long Chen dan menatap dokter yang sedang merebus obat tidak jauh dari situ. Dia berkata, Chen, apakah kamu akan membunuhnya? Apakah dokter itu dapat mengenali identitas Long Chen atau tidak? Long Chen tidak tahu. Namun, demi keselamatan Ling Qi, dia sama sekali tidak dapat mengambil risiko. Oleh karena itu, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa meskipun dia harus menjadi orang jahat, dia akan membunuh dokter ini setelah Ling Qi sembuh. Ia, Long Chen mengangguk dengan suara rendah. Tidak, Chen. Seorang dokter memiliki hati seperti orang tua. Aku bisa melihat bahwa dia adalah dokter yang baik. Ling Qi tidak sanggup melakukannya. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkannya tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan membiarkannya pergi saat kita hendak meninggalkan kota Clearwater. Dengan asupan beberapa ramuan herbal dan dokter profesional yang merawatnya, kondisi kesehatan Ling Qi berangsur-angsur membaik. Hanya dalam sehari, wajahnya menjadi lebih merah dan demamnya hampir meredah. Dia seharusnya bisa pulih dalam dua hari lagi. Dokter di sampingnya sedikit takut di hadapan Long Chen. Kau bisa pergi saat waktunya tiba, kata Long Chen. Dengan jaminan ini, sang dokter menghela napas lega. Hari ini seakan-akan ia telah hidup di ujung pisau dan hampir memasuki gerbang neraka. Sehari berlalu. Pada pagi hari kedua, Long Chen berbaring di tempat tidur dengan Ling Qi yang sedang tidur di lengannya. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan dia bangun. Setelah menutupi Ling Qi dengan selimut, Long Chen membungkuk dan mencium keningnya yang putih. Ling Qi mengeluarkan suara seperti sedang tidur dan dengan lembut mendorong Long Chen menjauh. Long Chen tersenyum, berbalik, mendorong pintu terbuka, dan berjalan keluar ruangan. Di luar, berdiri sekelompok besar kurcaci. Mereka berasal dari keluarga besar. 334. Baru saja, Long Chen sudah merasakan bahwa beberapa elit telah mengelilinginya. Di antara para elit ini, beberapa sangat kuat sehingga bahkan dia merasa hatinya bergetar. Tidak diragukan lagi, mereka semua adalah elit dari Ras Wu. Pada saat ini, ada Song Zhong Cheng, yang berada di level ke-8 Heavenly River Tier, dan hampir 10 seniman bela diri di level ke-7 Heavenly River Tier. Sedangkan untuk seniman bela diri di level ke-5 dan ke-6 Heavenly River Tier, ada hampir lebih dari 100 dari mereka. Dengan begitu banyak elit, itu praktis merupakan seluruh kekuatan Wu Ra-C. Kali ini, Long Chen tidak hanya membunuh putra kesayangan Song Zhong Cheng, ia juga membunuh pangeran ke-9. Selama mereka membunuh Long Chen, di satu sisi, mereka dapat membalas dendam Song Yue Feng, dan di sisi lain, mereka dapat mengklaim penghargaan dari Kaisar Pedang. Hal yang baik, bagi Ras Wu, yang selalu suka mengambil keuntungan kecil, mengapa tidak? Dengan demikian, sepanjang perjalanan, Ras Wu selalu bersaing dengan pengawal kota, kota Kekaisaran. Ketika mereka mengetahui bahwa pengawal kota Kekaisaran benar-benar telah dimusnahkan sepenuhnya di tangan Long Chen, semua anggota klan Yamato tercengang. Pada saat yang sama, mereka juga memperoleh banyak informasi dari mereka. Misalnya, banyaknya Lotus Martin yang saat ini mereka pegang di tangan mereka adalah informasi yang dibocorkan dari pengawal kota Kekaisaran. Justru karena Lotus Martin ini, dan puluhan Lotus Martin lainnya, Ras Wu dapat menemukan Long Chen dan Ling Qi di kota yang relatif terpencil seperti kota Clearwater. Bau Lotus di tubuh Ling Qi tidak mungkin dihilangkan, jadi ketika Ras Wu menggunakan Lotus Martin, selama Long Chen melambat, mereka ditakdirkan untuk ditemukan. Long Chen sudah sangat berhati-hati kali ini, tetapi dia tidak menyangka kalau dia masih akan dikalahkan oleh Lotus Martens, binatang iblis kecil tingkat pertama tingkat kuning. Pada saat ini, si olang berdiri di samping Long Chen, dan dokter itu, melihat begitu banyak orang asing yang buruk rupa dan jahat, sangat takut hingga kakinya gemetar. Dapat dilihat bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mencari masalah dengan Long Chen, dan mereka jelas bukan dari kota Clearwater. Kamu duluan. Karena dia sudah terekspos, Long Chen tidak ingin mempersulit dokter. Bagaimanapun, dialah yang telah membantu Ling Qi pulih. Demi keselamatan, dia telah berusaha keras dalam hal-hal kecil. Misalnya, dia tidak membiarkan dokter kembali. Namun, bau trate giok langit misterius di tubuh Ling Qi tidak dapat disembunyikan. Atas izin Long Chen, sang dokter menghela napas lega. Ia minggir dan hendak pergi melalui tempat yang jumlah anggota suku Wu-nya lebih sedikit. Pada saat itu, salah seorang pemuda suku Wu meninju udara dan membunuh dokter yang begitu lemah hingga ia bahkan tidak bisa mengikat seekor ayam pun. Baka, sampah sepertimu ingin meninggalkan tempat ini di depan kepala keluarga Yamato. Sikapnya yang arogan menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Long Chen. Long Chen menaruh tinjunya di belakang punggungnya dan mengepalkannya erat-erat. Song Song Cheng mengamati Long Chen sejenak, lalu tertawa datar, dan berkata dengan sedikit emosi, Long Chen, reputasimu telah menggemparkan seluruh negara Changyang. Setiap kali, aku mengingatkan diriku sendiri untuk tidak meremehkanmu, tetapi kemudian, aku menyadari bahwa aku masih meremehkanmu. Enam komandan pengawal kekaisaran semuanya tewas di tanganmu. Harusku katakan, aku sangat mengagumimu. Namun, keluarga Yamato kita memiliki garis keturunan yang hebat dan mulia. Semua sampah rentan di hadapan kita, termasuk kamu. Haha, harusku katakan bahwa Lotus Martin benar-benar hal yang baik. Mereka lah yang membawa kita ke kota Clearwater ini. Anggota Sukuhu tertawa terbahak-bahak. Lotus Martin awalnya merupakan ide dari komandan ketiga pengawal kekaisaran, tetapi siapa yang mengira bahwa itu akan menguntungkan Sukuhu pada akhirnya. Sukuhu mengikuti dan akhirnya menemukan Long Chen dengan bantuan Lotus Martin. Selain itu, mereka memiliki keuntungan mutlak dan mengepung Long Chen sepenuhnya. Dengan kekuatan yang begitu besar untuk berhadapan dengan seorang seniman bela diri di tingkat kelima dari tingkat sungai surgawi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menang. Karena itu, Song Song Cheng dan yang lainnya sangat santai. Meskipun Long Chen penuh dengan keajaiban, Song Song Cheng, yang berada di tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi, memiliki kecakapan bertarung yang mendekati puncak, jadi tidak mungkin baginya untuk dikalahkan oleh Long Chen. Jika memang begitu, Long Chen bukanlah sebuah keajaiban, melainkan legenda. Legenda adalah legenda dan tidak akan pernah muncul dalam kenyataan. Lingki berada di kamar di belakangnya, tidur dengan tenang. Jika Long Chen ingin menjaga kedamaian di hatinya, dia harus membayar harganya dengan darah. Karena itu, hatinya sedikit berat. Saat pihak lain berbicara dengan sinis, Long Chen memperkirakan kecakapan pertempuran kedua belah pihak. Hasilnya tidak diragukan lagi tragis. Dia dan Xiaolang jika digabungkan paling banyak dapat menghadapi dua kultifator di tingkat ke-7 dari tingkat sungai surgawi. Apa yang dapat menutupi kesenjangan yang begitu besar? Itu hanya bisa berupa kecerdasan. Karena Sukuo pada umumnya sangat pendek, Long Chen hanya bisa menundukkan kepalanya dan menatap mereka. Dia berkata dengan dingin, Memangnya kenapa kalau aku menemukannya? Meskipun aku takut pada para penjaga kota kekaisaran, aku tidak pernah takut padamu. Kalian hanya sekelompok semut, dan kalian hanya menggunakan kelebihan jumlah kalian untuk mengintimidasi orang lain. Siapa yang berani melawanku satu lawan satu, pertarungan yang adil. Kata-kata provokatif Long Chen langsung menimbulkan kegemparan besar di antara Sukuo. Bahkan Song Song Cheng tahu bahwa Long Chen mencoba memancingnya untuk bertindak. Dalam situasi di mana para anggota klan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dia hanya bisa berkata dengan dingin, Siapa bilang Sukuo hanya tahu cara menang dengan keunggulan jumlah kita. Long Chen, aku akan melawanmu. Aku ingin melihat metode apa yang kamu miliki untuk membunuh komandan kedua penjaga. Pertarungan yang adil. Seorang kultifator tingkat 8 dari Heavenly River Tier melawan kultifator tingkat 5 dari Heavenly River Tier. Bukankah Patriark Song takut kehilangan statusnya dan menjadi bahan tertawaan? Ekspresi Long Chen penuh dengan ejekan. Omong kosong. Patriar kita memberimu muka dengan berurusan denganmu. Kenapa kau tidak berlutut dan berterima kasih padanya? Merupakan suatu kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan klan bangsawan kami. Jangan katakan apa-apa lagi. Song Song Cheng melambaikan tangannya. Saat ini, sudah ada banyak ahli dari Sukuo. Song Song Cheng tahu bahwa jika dia berhadapan dengan Long Chen sendirian, dia kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan ketika dia kembali ke kota Kekaisaran. Dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Karena itu, dia memerintahkan seorang pria kekar yang tampak seperti binatang buas, dan berkata, Bendao, kau harus berhadapan dengannya. Kau harus membunuhnya. Ketika lelaki kekar itu melihat bahwa Song Song Cheng telah memilihnya, ia langsung mengjilat bibirnya. Tatapan haus darah muncul di matanya, dan ia berkata, Ya, aku jamin aku akan mengalahkannya. Setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Long Chen. Kamu yang pertama. Long Chen tidak memiliki sedikitpun rasa takut. Mampu menghadapi anggota suku Wo ini secara terpisah sudah merupakan hasil terbaik baginya. Dia tahu bahwa anggota suku Wo sangat peduli dengan harga diri mereka. Jika Long Chen sedikit memprovokasi mereka, mereka akan jatuh ke dalam perangkap Long Chen. Akan tetapi, meski begitu, situasi Long Chen saat ini tidaklah optimis. Para kultifator di tingkat ke-7 Heavenly River Tier biasanya menggunakan teknik pertempuran Earth Tier tingkat tinggi, dan Long Chen saat ini kekurangan banyak hal. Teknik pertempuran ofensif terkuatnya, Dragon Emperor's Demisei, hanyalah teknik pertempuran Earth Tier tingkat menengah. Satu-satunya hal yang bisa ia keluarkan adalah Divine Flame clone milik Heaven Burning Demon Emperor. Long Chen melompat beberapa langkah dan tiba di atas salah satu atap. Dia melihat ke bawah ke arah anggota suku Wo yang berdesakan, dan berkata dengan nada yang tidak merendahkan atau sombong, aku akan berdiri di sini. Kalian sampah suku Wo bisa naik satu per satu. Mari kita lihat berapa banyak orang yang kalian butuhkan untuk mengalahkanku. Atau apakah kalian sampah sama sekali bukan tandinganku? Baka, kata-kata provokatif Long Chen langsung membuat marah semua anggota suku Wo. Mereka tidak ingin apa-apa lagi selain bergegas dan membantai Long Chen dengan kejam. Bocah ini benar-benar sombong. Namun, di hadapan klan Yamato kita, tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tetap akan mati. Semua prajurit suku Wo kita memiliki kemampuan menembus langit dan bumi. Matsumoto Sima, segera naik dan cabut kepala bocah ini. Malam ini, aku akan menghadiahkan istriku kepadamu, kata Matsumoto Sima dingin sambil menatap Long Chen. Mendengar perkataannya, mata pria bertubuh pendek dan berotot bernama Matsumoto Sima langsung berubah menjadi hijau. Ketika dia memikirkan payudara dan bokong istri patriark yang menggerahkan, tubuh bagian bawahnya mulai memerah karena darah. Dia tidak menginginkan apapun selain segera membunuh Long Chen, lalu kembali ke tempat tidur untuk membunuh istri patriark. Seperti yang diharapkan dari sekelompok binatang, Long Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan bisa dengan santai memberikan istri mereka kepada bawahan mereka. Long Chen benar-benar tidak bisa memahami orang-orang barbar yang tidak beradab ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka belum berevolusi menjadi manusia. Sementara orang banyak bersorak, Matsumoto Sima sudah berlari ke atap, terengah-engah. Awalnya tidak banyak orang di sini, tetapi karena kedatangan Sukuo, orang-orang yang tersisa semuanya melarikan diri. Oleh karena itu, daerah ini hampir tidak berpenghuni. Melihat anggota Sukuo yang seperti binatang buas di depannya, Long Chen mendesah dalam hatinya. Dia tidak tahu nama dokter itu, tetapi dia tetap merasa tidak pantas baginya untuk mati di tangan Sukuo. Lupakan saja, aku akan membalas dendam untukmu. Jika aku bisa membunuh satu, maka aku akan melakukannya. Cahaya dingin melintas di mata Long Chen saat dia melihat ke arah halaman tempat Lingqi berada. Siaolang menjaga pintu, menatap Long Chen saat ini dengan kagum dan gembira. Lindungi Little Si, kata Long Chen lembut, tetapi Wolf Cope dapat membaca maksudnya dari bentuk mulutnya. Dia segera mengangguk. Ini adalah tugas penting baginya. Kali ini, aku benar-benar tidak boleh membiarkan saudari Lingqi ditangkap oleh mereka, bahkan jika aku mati. Pikiran ini sangat kuat di hati Siaolang. Jika perlu, aku akan membakar kehidupan Sun Deforing di Rewolf. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan sebanding dengan mereka bahkan jika aku membakar hidupku. Long Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Siaolang, tetapi dia percaya bahwa Siaolang akan melakukan tugasnya dengan baik. Saat ini, Long Chen hanya perlu memprovokasi anggota Sukuo satu persatu dan membunuh mereka satu persatu. Namamu Matsumoto Sima. Bagus sekali, kau adalah anggota Sukuo pertama yang tewas di tanganku hari ini. Long Chen menatap pria kekar di depannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata perlahan. Apa? Baka? Bocah? Apakah otakmu tersangkut di pintu? Kudengar gadis tercantuk di negara Changyang bersamamu. Setelah aku mengalahkanmu, aku pasti akan meminta kepala keluarga untuk memberiku gadis itu untuk satu malam. Long Chen sangat marah. Aku akan menidurimu. Dalam sekejap, Deforing Blood World dan Divine Fire Clone muncul, menelan Matsumoto Sima. 335. Deforing The Blood Realm dan Divine Flame Doppelgangers, ini adalah dua teknik terkuat Long Chen saat ini. Matsumoto Sima terlalu dekat dengannya, dan dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Jadi, ketika lebih dari 100 Divine Flame Doppelgangers di level keempat Heavenly River Tier muncul, dia langsung kewalahan. Baka, apa-apaan ini? Matsumoto Sima sudah memakannya, dan avatar api ilahi masih menginginkannya. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan jumlah. Namun, apakah but merah darah yang mengendalikan garis keturunannya, menyebabkan darahnya mendidih dan kecakapan bertarungnya menurun? Kejatuhan Kaisar Naga. Tepat saat itu, di antara banyaknya serangan Divine Flame Doppelganger, garis merah darah tiba-tiba muncul dan langsung menghantam punggung Matsumoto Sima dengan kecepatan kilat. Matsumoto Sima dikelilingi oleh Deforing Blood World dan Divine Flame Doppelganger. Dia sibuk berhadapan dengan Divine Flame Doppelganger, jadi dia tidak memiliki pertahanan yang diperlukan terhadap jurus mematikan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Terlebih lagi, di bawah pengaruh Deforing Blood World, dia harus menggunakan sekitar sepertiga dari trukinya untuk menekan darahnya yang mendidih, yang mengurangi kemampuan bertarung dan persepsinya. Setelah menghancurkan klon api ilahi di depannya dengan pukulan, Matsumoto Sima akhirnya merasakan ancaman di belakangnya. Wajahnya pucat karena ketakutan. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan teknik gerakannya secara maksimal, mencoba melarikan diri. Namun, klon api ilahi di sekitarnya pada dasarnya telah mengelilinginya, membatasi jangkauan gerakannya. Of! Tombak naga biru menusuk bahunya. Ah! Matsumoto Sima, yang dikelilingi oleh klon api ilahi, mengeluarkan teriakan yang menggetarkan bumi. Meskipun dia menghindar, seluruh bahunya hampir terpotong oleh Longchen. Darah tiba-tiba menyembur keluar, dan dibawa pengaruh Devoring Blood World, darah itu dengan panik menyerbu ke arah Longchen. Baka, meskipun Matsumoto Sima terluka, keganasannya masih ada. Dia meraih tombak naga biru milik Longchen dan tiba-tiba berbalik, hendak meninju Longchen. Pada saat ini, ekspresi Longchen sedingin es, dan dia menusukkan jarinya di depan mata Matsumoto Sima. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan muncul dengan suara siulan, langsung menusuk mata Matsumoto Sima dan menembus tengkoraknya. Jari Pedang Roh Iblis Meskipun jari pedang roh iblis hanya merupakan keterampilan pertempuran tingkat mistik tingkat lanjut, itu masih cukup untuk merenggut nyawa Matsumoto Sima dari jarak dekat. Divine Fire Doppelganger tiba-tiba kembali ke tubuh Longchen. Longchen juga menarik Devoring World of Blood. Sebelumnya, karena Divine Fire Doppelganger milik Longchen telah mengepung mereka, tidak ada seorang pun yang dapat melihat pertempuran tersebut. Sekarang setelah Divine Fire Doppelganger menghilang, Longchen telah menendang Pulau Songoto ke arah Jepang. Seluruh darah di tubuhnya telah diserap sepenuhnya oleh Longchen. Dengan menggunakan penyempurnaan darah menjadi Ki, Longchen sepenuhnya menyerap darah tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi ke dalam tubuhnya sendiri, yang memungkinkan Ki sejatinya meroket. Longchen tidak punya pilihan selain menggunakan Ki pemurnian darah pada seseorang lagi. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakannya, dia tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Rencana Longchen hari ini adalah menantang para elit suku Jepang satu per satu, dan akhirnya mencapai tujuannya untuk menjadi lebih kuat. Suku Jepang memang sampah. Seorang kultifator tingkat sungai surgawi tingkat tujuh bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator tingkat sungai surgawi tingkat lima sepertiku. Kau benar-benar sampah di antara sampah. Sekarang, sampah mana dari suku Jepang yang ingin muncul? Ekspresi Longchen tampak sombong, dan dia tertawa terbahak-bahak saat dia melihat ke bawah ke arah suku Jepang. Dia mengarahkan tombak naga biru di tangannya ke arah kultifator Heavenly River tier tingkat tujuh lainnya, dan meraung, Kau benar? Itu kau, sampah. Beranikah kau datang ke sini? Longchen semacam ini membuat semua anggota suku Jepang meledak. Mereka mulai berteriak dan berteriak. Jika bukan karena Song Zhong Cheng masih berdiri di depan mereka, mereka pasti sudah bergegas maju. Diam. Baka. Hei, kalian semua, tenanglah. Song Zhong Cheng menghentikan kerumunan. Dia menatap Longchen dengan cemberut yang dalam. Longchen mengabaikannya, dan mengarahkan tombak naga biru itu langsung ke salah satu kultifator Heavenly River tier tingkat tujuh. Dia mencibir, dan berkata, suku Jepang memang sekelompok pengecut. Aku meminta kalian untuk datang ke sini, tetapi kalian tidak berani. Dan kalian menyebut diri kalian klan Yamato. Di mataku, kalian hanya setumpuk kotoran. Dengan kemampuan bertarung Longchen saat ini, satu-satunya yang bisa mengalahkannya adalah Song Zhong Cheng. Namun, ia hanya perlu memprovokasi para kultifator Heavenly River tier tingkat tujuh lainnya untuk menyerang. Setelah dipermalukan oleh Longchen, kultifator itu tertekan oleh tekanan di belakangnya. Dia meraung marah dan menerkam Longchen. Baka, bocah nakal, aku akan membiarkanmu bersikap sombong lagi. Patriark, jika aku membunuh bocah nakal ini, aku akan bisa menikmati istrimu malam ini. Dibandingkan dengan Song Ben Dao, kultifator ini sedikit lebih kurus. Sepertinya dia lebih cepat. Song Zhong Cheng menggertakan giginya, dan menatap Longchen dengan mata merah darah. Baiklah, jangan ikuti contoh Song Ben Dao dan mempermalukan suku Jepang lagi. Hai, kultifator kurus itu menyerang di depan Longchen. Matanya merah, dan dia meraung, bocah, mati saja. Aku akan minum darahmu dan memakan dagingmu. Minumlah darahku. Longchen tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, hanya dia yang bisa meminum darah orang lain. Tidak ada yang bisa meminum darahnya. Mengikuti langkah sebelumnya, dia menggunakan alam darah pemakan dan klon api ilahi lagi. Kultifator ini tidak jauh lebih kuat dari Song Ben Dao, jadi tidak butuh waktu lama sebelum dia terpotong menjadi dua oleh tombak naga biru milik Longchen. Darahnya menjadi kisejati Longchen. Dua bagian mayat itu dilemparkan ke depan Song Zhong Cheng oleh Longchen. Anggota suku Jepang menelan ludah ketika melihat mayat jelek itu, dan mereka buru-buru mundur. Banyak dari mereka menatap Longchen dengan ketakutan di mata mereka. Sampah, kalian semua sampah. Apakah seseorang di tingkat ketujuh dari Heavenly River Tier begitu tidak berguna? Aku tidak percaya. Kalau begitu, mari kita makan satu lagi. Kau, binatang buas, apakah kau berani datang? Longchen memegang tombak naga biru, dan dia tampak seperti dewa perang yang berlumuran darah. Dia berdiri dengan anggun di atap, dan cahaya pagi bersinar dari belakangnya menyelimutinya. Gambaran yang agung ini menyebabkan orang Jepang mundur dengan panik lagi. Pertarungan antara Longchen dan suku Jepang telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Pada saat ini, banyak orang menonton dari jauh. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka saling memandang dengan cemas. Mereka perlahan menyadari bahwa pertarungan hari ini akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Sampah tak berguna dari suku Jepang. Longchen melihat sekelilingnya, dan tidak seorang pun berani maju dan melawannya. Patriark, pergilah. Salah seorang tetua berkata kepada Song Song Cheng dengan gemetar. Salah satu lelaki tua itu gemetar saat berbicara kepada Song Song Cheng. Tadi, mereka meremehkan Longchen. Namun, dari apa yang terlihat sekarang, Longchen terlalu menakutkan. Jika mereka naik, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan rekan-rekan mereka di kota Kekaisaran. Jika mereka tidak naik, lebih banyak orang pasti akan mati hari ini. Song Song Cheng mempertimbangkan untung ruginya, lalu berkata, Baiklah, aku akan menyingkirkan bocah ini. Bocah ini sudah kerasukan. Dia kuat dan luar biasa, setidaknya di tingkat ketujuh dari tingkat sungai surgawi. Kultifator biasa tidak akan mampu menghadapinya, jadi aku akan pergi. Dia memberi Longchen gelar sebagai orang yang berada di tingkat ketujuh dari tingkatan sungai surgawi. Dengan cara ini, dia akan merasa jauh lebih tenang saat berhadapan dengan Longchen. Saya masih harus bergerak. Sebenarnya, Song Song Cheng adalah orang terkuat di Klanda, dan Klanda adalah salah satu dari tiga klan besar di kota Kekaisaran. Jika dia membiarkan Longchen berurusan dengannya, dia benar-benar tidak memiliki sedikitpun kepercayaan diri. Dapat dikatakan bahwa dia pasti akan kalah. Tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi sudah mendekati tingkat elit absolut bangsa Changyang. Namun, Longchen tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak bisa mundur selangkah pun. Jadi, bahkan jika Song Song Cheng bergerak, dia tidak takut. Dia tersenyum dan berkata, seorang ahli di tingkat kedelapan dari tingkat sungai surgawi akhirnya mengabaikan statusnya dan datang untuk berurusan denganku, tingkat kelima dari tingkat sungai surgawi. Suku Jepang benar-benar tidak berguna. Bahkan dalam hal tingkat kultivasi, ada banyak yang meremehkan. Kenyataannya, semua orang di kota Clearwater tahu bahwa hal seperti itu telah terjadi di sini. Dalam beberapa hari ini, Longchen benar-benar datang ke kota Clearwater, dan orang-orang di sekitarnya sebenarnya adalah Klanda, salah satu dari tiga klan besar. Semua orang di kota Clearwater telah mendengar reputasi suku Jepang. Suku Jepang adalah suku asing, dan mereka adalah orang luar. Meskipun Longchen dikejar oleh keluarga kekaisaran bangsa Changyang, orang-orang di kota Clearwater masih menyukai Longchen. Ketika mereka melihat penampilan Longchen, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Mereka memuji, Longchen ini memang orang yang pantang menyerah. Dia masih sangat muda, dan kultivasinya sangat kuat. Selain itu, dia tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di depannya. Temperamen orang ini benar-benar mengejutkan. Sungguh disayangkan bahwa seorang jenius seperti itu menjadi musuh keluarga kekaisaran. Ayah, ku dengar pangeran ke-9 dibunuh oleh Longchen karena dia menginginkan wanita kesayangan Longchen. Bagaimana bisa ayah menyalahkannya? Ku rasa sangat mungkin baginya untuk menghalangi begitu banyak orang sendirian. Apa yang bisa kulakukan? Ayahmu hanya berada di level kedua Heavenly River Tier. Siapapun dari mereka bisa dengan mudah menghancurkanku sampai mati. Penguasa kota Clearwater City duduk di kedai teh di kejauhan, mengamati situasi di sini. Pada saat ini, Longchen tidak punya pilihan lain selain menemui kepala kelanda, Song Zhongcheng. Kau jelas berada di level ke-7 Heavenly River Tier, namun kau masih menyembunyikannya, mengaku berada di level ke-5 Heavenly River Tier. Longchen, kau benar-benar memalukan. Kau benar-benar membunuh pangeran ke-9. Hari ini, aku menerima perintah untuk mengambil nyawamu. Nikmatilah. Song Zhongcheng juga menyadari betapa mengerikannya Longchen. Oleh karena itu, dia sudah menyadari bahwa jika dia tidak membunuh Longchen secepat mungkin, mungkin akan terjadi kecelakaan. Teknik Rahasia Sukuu, Teknik Pembunuhan Bayangan Sosok Song Zhongcheng mengambil jalur kecepatan. Kecepatannya di tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier berkali-kali lebih cepat daripada Longchen. Musuh yang begitu kuat membangkitkan sifat ganas Longchen. Dia jelas tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya, tetapi keadaan sudah mencapai tahap ini. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa bertarung, pertempuran berdarah yang tak ada habisnya. Mengaum Dengan raungan marah yang terdengar seperti raungan naga, Longchen, yang seluruh tubuhnya berwarna merah darah, tampak seperti Raja Pembantaian. Dia memegang tombak naga biru dan berubah menjadi hantu saat dia menyerang Song Zhongcheng. Atap di jalannya hancur berkeping-keping oleh momentumnya. Song Zhongcheng bahkan lebih menakutkan. Meskipun Longchen cepat, dia bahkan lebih cepat. Belati hitam pekat di tangannya tampak biasa saja, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan kecepatan tinggi, dia menyerbu ke lengan Longchen dan menusukkan belati di tangannya ke perut bagian bawah Longchen. Bisa. Darah berceceran di mana-mana. Heh. Dengan gerakan lain, Song Zhongcheng mengirim Longchen terbang kembali, batuk darah. 336. Kamu tadi sangat sombong, tapi kelihatannya kamu biasa saja. Song Zhongcheng tertawa terbahak-bahak. Dia memperlambat langkah kakinya, dan perlahan berjalan menuju Longchen. Sejujurnya, dia benar-benar dibuat takut oleh Longchen ketika dia membunuh dua kultifator di tingkat ke-7 Heavenly River Tier secara berurutan. Dengan kekuatannya di tingkat ke-8 Heavenly River Tier, perbedaan antara keduanya langsung terlihat jelas. Kecepatan orang ini sungguh terlalu cepat. Dalam situasi tadi, Longchen bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan Devoring Blood Realm atau Divine Flame Doppelganger. Dia hanya merasakan penglihatannya kabur, lalu perut bagian bawahnya langsung tertusuk. Meskipun cedera semacam ini tidak fatal, itu tetap saja cedera serius. Jika Longchen tidak pulih dengan baik, akan sulit baginya untuk bertarung secara normal. Namun, ini bukan masalah bagi Longchen. Hanya ada satu pikiran dalam benaknya, yaitu bahwa ia masih perlu melindungi Lingqi. Jadi, ia tidak boleh jatuh selama seperempat jam. Itu. Longchen mencengkram luka di perut bagian bawahnya dengan satu tangan dan memegang tombak naga biru dengan tangan lainnya. Dia berdiri di hadapan orang banyak. Meskipun dia kalah, semangat juang merah darah di matanya membuat orang banyak diam-diam merasa khawatir. Belum mati. Song Zhongcheng tertawa mengejek. Tidak buruk, kau sebenarnya tidak mati setelah terkena teknik pembunuhan bayanganku. Namun, kau tetap tidak akan mati dengan jurus ini. Longchen, hidupmu akan berakhir dengan jurusku ini. Aku telah menggunakan jurus ini untuk membunuh banyak orang. Hari ini, kau tidak akan menjadi yang pertama, juga tidak akan menjadi yang terakhir. Satu Gerakan Jurus yang bisa membuat Song Zhongcheng begitu bangga pastilah teknik pertarungan tingkat bumi yang tinggi. Terlebih lagi, ada kemungkinan besar Longchen akan mati karena jurus ini. Kau tidak bisa membunuhku, kata Longchen dingin sambil menelan semua darah di mulutnya. Kalau begitu cobalah. Song Zhongcheng hendak menyerang. Pada saat ini, dengan lolongan pelan, tubuh besar Xiaolang tiba-tiba menghalangi di depan Longchen. Dengan kibasan ekornya yang ringan, dia segera membawa Longchen ke pintu kediaman Lingqi. Maksud Xiaolang sangat sederhana, dia ingin Longchen melindungi Lingqi dan menyerahkan kota Song Zhong kepadanya. Xiaolang, Longchen sudah siap mati. Dia baru saja akan mengingatkan Xiaolang untuk membawa Lingqi dan keluar dari pengepungan. Tanpa diduga, Xiaolang melihat niatnya dan langsung turun tangan, mengawal Longchen turun. Niat Xiaolang sangat sederhana. Dia ingin Longchen membawa Lingqi dan melarikan diri. Dialah yang akan menghadapi lawan hari ini. Mengaum Di bawah cahaya pagi, bulu hitam serigala iblis pemakan matahari yang agung itu bagaikan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya, menelan cahaya matahari ke dalam tubuhnya. Kembalilah ke sini, aku akan mengurusnya. Jika Xiaolang mengorbankan dirinya, Longchen merasa bahwa dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Membunuh pangeran ke-9 adalah murni masalah antara Longchen dan Lingqi. Xiaolang telah banyak membantu mereka selama ini. Jika Xiaolang harus mengorbankan hidupnya demi kesempatan bagi Longchen untuk melarikan diri, dia lebih baik mati daripada membiarkan ini terjadi. Sejujurnya, Xiaolang saat ini sedikit lebih lemah dari Longchen. Selain itu, kota Songzong penuh dengan kultifator Heavenly River tier tingkat 8, jadi Xiaolang jelas bukan tandingannya. Tepat pada saat ini, api hitam yang berkobar benar-benar membumbung tinggi dari tubuh Xiaolang. Tidak seperti api leluhur iblis meteorwork, api ini berkobar dan mengamuk. Ini, kekuatan Xiaolang meningkat pesat, tapi ini jelas bukan kekuatan biasa. Pasti ada harga mahal yang harus dibayar. Longchen dapat melihat dengan sekali pandang bahwa Little Wolf sedang bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika api ini menyala, kecakapan bertarung Little Wolf menjadi jauh lebih kuat. Serangannya langsung dan langsung, dan mampu memaksa kota Songzong, yang berada di tingkat ke-8 Heavenly River tier, mundur. Hal ini terutama berlaku ketika 125 klon api dewa digunakan. Kota Songzong dihajar hingga menjadi sangat menyedihkan. Sayangnya, fondasi kota Songzong tidak rusak. Apa-apaan ini? Kota Songzong sudah dimakan api. Saat api membakar, kekuatan tempur Xiaolang sudah hampir sama dengannya. Ini jelas merupakan cara untuk membakar diri sendiri untuk menghadapiku. Cara ini sangat merusak fondasi seseorang, dan ada kemungkinan besar seseorang akan menjadi cacat sejak saat itu. Selain itu, akan sulit bagi seseorang untuk menggunakan cara ini untuk menyakiti orang lain dalam hidupnya. Jadi, selama aku bertahan beberapa saat, aku pasti akan dapat membuatnya kelelahan sampai mati. Songzong Cheng berpikir sendiri. Dia tidak lagi menghadapi serangan anak serigala secara langsung, tetapi malah mulai melarikan diri ke segala arah. Bagi orang luar, dia benar-benar dalam keadaan yang sangat menyedihkan, tetapi hanya dia yang tahu bahwa dalam waktu dekat, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Monster ini akan jatuh dengan sendirinya. Yang dibakar Xiaolang adalah nyala api kehidupan milik serigala iblis pemakan matahari. Nyala api semacam ini akan berkurang saat terbakar, hingga benar-benar habis. Saat itu, Xiaolang akan benar-benar mati. Mata Longchen seakan-akan mau keluar dari rongganya. Xiaolang. Emosi dalam hatinya tak dapat lagi diungkapkan dengan kata-kata. Hanya karena persahabatan mereka, Xiaolang rela melakukan sejauh ini untuknya. Bisa bertemu dengan saudara seperti itu dalam hidup ini, Longchen benar-benar merasa puas. Saudara macam apa yang rela mengorbankan nyawanya sendiri demi memberimu kesempatan hidup. Di kota Baiyang, hubungan antara leluhur keluarga Yang dan kepala keluarga Bai telah memberi Longchen pelajaran yang jelas. Itu membuatnya menyadari bahwa kata, saudara, tidak bisa diucapkan begitu saja. Namun sekarang, Longchen sepenuhnya yakin bahwa meskipun dia dan Xiaolang bukan saudara-saudara, mereka lebih dekat daripada saudara-saudara. Kamu begitu berharga bagiku, jadi bagaimana mungkin aku, Longchen, tidak berharga bagimu. Melihat api kehidupan Xiaolang memudar sedikit demi sedikit, semua karena ia ingin melakukan yang terbaik untuk menghentikan kota Songzong dan memberi Longchen kesempatan untuk hidup, kepala Longchen terasa terbakar. Ia merasakan darah dalam tubuhnya mendidih, dan naga merah tak berujung meraung liar di dalam tubuhnya. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, sebuah adegan muncul di benaknya. Naga merah yang tak terhitung jumlahnya terbakar dengan api merah. Ketika api ini muncul, kekuatan tempur mereka melonjak dengan gila-gilaan. Panjangnya juga meningkat dengan gila-gilaan hingga menutupi matahari. Pada saat ini, Giyok Naga misterius bergerak lagi. Kali ini, darah esensi benar-benar mengambil inisiatif untuk terbang ke Giyok Naga dan menyatu menjadi metode kultivasi kemampuan ilahi. Longchen sangat gembira. Setiap kali darah esensi bergerak seperti ini, Longchen akan dapat memperoleh kemampuan ilahi yang menentang surga. Dari memurnikan darah menjadi ki, hingga transformasi jiwa naga, hingga melahap dunia darah, hingga melarikan diri dari darah, yang mana di antara mereka yang bukan kemampuan ilahi yang menentang surga. Seni Rahasia Abadi, Pengorbanan Darah Kata-kata, pengorbanan darah, tiba-tiba muncul di benak Longchen. Pada saat ini, seluruh tubuh Longchen tampak seperti akan meledak. Dia menatap lekat-lekat api kehidupan Xiaolang yang memudar, dan pada saat ini, dia menggunakan seni rahasia abadi yang baru diperoleh. Pengorbanan Darah Tiba-tiba, gelombang yang membuat jantung orang berdebar-debar meledak dari tubuh Longchen dan menyapu menuju kematian. Xiaolang, berhenti. Serahkan bajingan ini padaku. Raungan yang menggetarkan bumi ini membuat semua orang mundur beberapa langkah karena ketakutan. Bahkan orang-orang di kota Songsong mendengarnya dan melihat situasi Longchen saat ini dengan bingung. Huw. Tiba-tiba, api merah menyala dengan hebat dari sisik naga merah Longchen. Seluruh tubuh Longchen terbakar hebat. Yang mengejutkan kota Songsong adalah bahwa kekuatan tempur Longchen melonjak dengan hebat. Dari lapisan kelima tingkat sungai surgawi, ia segera melonjak ke lapisan ke enam tingkat sungai surgawi, dan kemudian terus melonjak dengan hebat hingga mencapai puncak lapisan ke tujuh tingkat sungai surgawi. Baru kemudian ia berhenti. Dengan transformasi jiwa naga Longchen saat ini dan sepuluh kali lipat sifat kisejati, kisejati Longchen saat ini telah mencapai lapisan ke delapan tingkat sungai surgawi, dan bahkan melampaui kota Songsong dalam halki sejati. Peningkatan yang mengerikan semacam ini jauh lebih kuat daripada pembakaran api kehidupan oleh Xiaolang. Namun, Longchen tahu bahwa meskipun itu juga merupakan peningkatan, pengorbanan darah kekuatan mistik ini berkali-kali lebih kuat daripada pembakaran kehidupan Xiaolang. Pembakaran kehidupan Xiaolang hanya dapat digunakan sekali dalam hidupnya. Setelah terbakar habis, ia secara alami akan mati. Namun, pengorbanan darah Longchen berbeda. Ia membakar semua kisejati di seluruh tubuhnya, dan tingkat peningkatan pengorbanan darah berada dalam kisaran tertentu. Dengan kemampuan Longchen saat ini, ia paling banyak dapat menggunakan pengorbanan darah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya hingga tiga lapis. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk pengorbanan darah, dan itu adalah, setelah menggunakan pengorbanan darah, kekuatan bertarungnya akan turun tiga lapis. Longchen sekarang secara paksa dinaikkan ke lapisan ketujuh dari tingkat sungai surgawi, yang berarti bahwa setelah pertempuran, ia akan turun kembali ke lapisan ketiga dari tingkat sungai surgawi. Akan tetapi, dengan memurnikan darah dan mengubah ki, apa yang perlu ditakutkan? Menggunakan pengorbanan darah bersama dengan pemurnian darah dan transformasi ki secara praktis merupakan kombinasi yang paling menantang surga. Dengan cara ini, bahkan jika Longchen menaikkan dirinya ke lapisan kedelapan dari tingkat sungai surgawi, ia hanya akan turun kembali ke lapisan kedua dari tingkat sungai surgawi pada akhirnya. Selama ada cukup waktu, ia dapat menaikkan dirinya ke lapisan kelima dari tingkat sungai surgawi lagi. Tentu saja, kecuali benar-benar diperlukan, sebaiknya jangan menggunakan metode yang menantang surga seperti pengorbanan darah. Longchen bahkan merasa bahwa pengorbanan darah ini bahkan lebih mengerikan daripada darah pemurnian dan transformasi ki yang telah diperolehnya di awal. Sebagai salah satu dari sepuluh naga leluhur agung, naga roh darah kuno layak mendapatkan metode yang mengerikan seperti itu. Karena dia telah menggunakan darah pemurnian dan transformasi ki secara berlebihan, Longchen saat ini sudah sangat terpengaruh oleh niat membunuh naga roh darah kuno. Jika dia sering menggunakan pengorbanan darah dan transformasi darah dan transformasi ki, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Di jalur kultivasi, yang terbaik adalah menjadi stabil. Tentu saja, di saat kritis hidup dan mati seperti ini, Longchen hanya bisa menggunakan pengorbanan darah. Merasakan kekuatan Longchen yang semakin membesar, Xiao Lang agak bingung. Longchen bukanlah serigala iblis pemakan matahari, jadi bagaimana dia bisa membakar api kehidupan? Cepatlah dan berhenti. Mendengar teriakan Longchen, Xiao Lang tidak punya pilihan selain berhenti membakar hidupnya. Namun, segera setelah itu, perasaan lemah yang luar biasa benar-benar datang. Rasa sakit seperti ini menyebabkan Xiao Lang langsung pingsan di atap. Dia menyusut hingga seukuran anak anjing kecil dan hampir jatuh dari atap. Longchen menangkapnya. Xiao Lang, melihat Xiao Lang yang tak sadarkan diri dan lemah di tangannya, seluruh hati Longchen bergetar. Dia dengan lembut meletakkan Xiao Lang di pintu. Kemudian, matanya yang merah sudah tertuju pada Central Pine City. Suku Wei semuanya akan mati hari ini. 337. Tatapan semua orang tertuju pada Longchen. Meskipun mereka berjauhan, banyak orang bisa merasakan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari tubuh Longchen. Ketika Xiao Lang menjadi seperti ini karena dia mencoba menyelamatkannya, Longchen benar-benar marah. Kemanapun pandangannya tertuju, seluruh anggota suku Wu mundur ketakutan. Song Song Cheng juga menatap Longchen dengan bingung. Tak lama kemudian, dia bereaksi dan berkata, apa yang terjadi hari ini? Mengapa semua orang membakar semangat hidup mereka di hadapanku? Bahkan Xiao Lang pun tidak bertahan lama. Berapa lama kau bisa bertahan, Longchen? Cukup dengan merenggut nyawamu. Longchen akhirnya menatap Song Song Cheng sambil berkata dengan tenang. Suaranya yang serak membuat anggota suku Wu saling memandang dengan cemas. Mereka semua merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mencoba untuk bertindak misterius. Song Song Cheng tersenyum meremehkan. Ia melompat turun dari atap dan mengayunkan belati di tangannya. Tahukah kau bahwa ini adalah pedang raja neraka tingkat bumi yang bermutu tinggi? Itu adalah senjata tingkat tertinggi dari suku Wu. Ketika aku berurusan denganmu tadi, aku menunjukkan belas kasihan dan tidak menusuk jantungmu. Lain kali, itu pasti akan muncul di jantungmu. Begitukah? Niat membunuh Longchen meledak saat dia menatap Song Song Cheng. Energi sejatinya, yang melampaui Song Song Cheng, meledak dan langsung menyapu asap dan debu di sekitarnya. Trik yang tidak penting. Menggunakan kekuatan hidupmu untuk meningkatkan dirimu sendiri pasti akan berakhir buruk. Kalau begitu, biar aku tunjukkan jurus terkuat Song Song Cheng. Seluruh tubuh Song Song Cheng memancarkan aura seorang elit di tingkat ke-8 Heavenly River Tier saat ia memegang Hell King's Blade. Energi sejati melonjak liar di tubuhnya saat Hell King's Blade di tangannya menggambar pola aneh. Teknik rahasia, teknik pembunuhan Dewa Hantu Raja Neraka. Teriakan tajam bergema di telinga semua orang. Pedang Raja Neraka tampak mengeluarkan suara samar. Kemudian, dunia tampak berhenti. Dan pada saat ini, sosok Song Song Cheng berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka menyerang Longchen. Seluruh dunia tampak diselimuti kegelapan. Satu-satunya yang terlihat hanyalah Pedang Raja Neraka di tangan Song Song Cheng. Pedang Raja Neraka itu seperti sinar cahaya mematikan yang melilit leher Longchen. Gerakan terkuatmu hanya pada level ini. Bibir Longchen melengkung membentuk senyum tipis. Engulfing Blood World, kabut merah yang tampak seperti naga yang berenang itu langsung menyelimuti kota Song Song dengan erat, membuatnya panik. Dia pernah mengalami Engulfing Blood World milik Longchen sebelumnya, tetapi itu jelas tidak seseram ini. Devoring Heart yang menyesakkan itu bertindak padanya, yang sedang melepaskan jurus terkuatnya. Karena dia tidak berdaya, ada sedikit cacat dalam teknik pembunuhan meraj milik Neter World King. Terlebih lagi, ada cacat tepat di depan Longchen. Kamu terlalu lambat. Tawa dingin Longchen terngiang di telinga kota Song Song saat ini. Tawa itu seperti terngiang tepat di sebelah telinganya. Kota Song Song tercengang. Dia bisa merasakan bahwa karena dunia darah yang menelan, gerakannya melambat. Dan saat ini, Longchen menghilang di depan matanya. Ledakan. Memanfaatkan kekuatan hisap mengerikan dari Engulfing Blood World dan mengendalikan kecepatan Kota Song Song, Longchen melesat ke kanan dan mendaratkan pukulan keras di ketiaknya. Dengan baik. Terdengar suara yang menghancurkan tulang dan membuat kulit kepala mati rasa. Kota Song Song mengeluarkan teriakan mengerikan. Ketiaknya terkena pukulan, dan pedang Raja Neraka di tangannya terbang keluar dan mendarat di tangan Longchen. Kamu terlalu lambat. Saat kota Song Song menyaksikan dengan ngeri, Longchen menghilang di depan matanya sekali lagi. Kali ini, Longchen memegang pedang Raja Neraka seperti iblis di malam hari. Sejujurnya, kecepatan Longchen tidak bisa dibilang cepat. Seharusnya sama dengan kecepatan kota Song Song. Masalahnya adalah di dunia darah yang menelan, kecepatan kota Song Song ditekan hingga 2 per 3. Kekuatan hisap yang besar juga telah menekan ki sejatinya hingga 2 per 3. Akibatnya, situasi yang mengejutkan terjadi. Kota Song Song secara kikup disiksa oleh dunia darah yang menelan Longchen. Kau menusukku dengan pisau, dan aku, Longchen, selalu membalasmu dengan satu pisau. Jadi, aku akan membalasmu dengan sepuluh pisau. Sialan kau, klan Wu, nikmatilah. Off. Pedang Raja Neraka di tangannya menusuk perut bagian bawah kota Song Song. Kota Song Song mengeluarkan teriakan yang menggetarkan, tetapi Longchen tidak peduli padanya. Dia melanjutkan dengan tusukan yang menembus paru-paru kota Song Song. Darah segar mengucur keluar. Di dunia darah yang menelan, teriakan kota Song Song menyebabkan semua anggota klan Wu jatuh ke tanah karena ketakutan. Longchen yang begitu menakutkan membuat mereka sangat takut sehingga mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir. Mereka tidak tahu bahwa mereka masih bisa melarikan diri saat ini. Ketika kota Song Song mengeluarkan teriakan kesembilannya, serangan terakhir Longchen langsung memenggal kepalanya. Kepalanya yang gemuk dan besar jatuh di samping anggota klan Wu, menyebabkan mereka mengeluarkan serangkaian teriakan. Kota Song Song, yang berada di tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier, telah tewas di tangan Longchen. Berita berat ini sekali lagi akan mengejutkan seluruh bangsa Changyang. Kematian anggota terkuat klan Yamato mengejutkan semua anggota klan Wu. Mereka semua berlutut di depan Longchen dengan panik dan meratap. Tuhan, ampuni kami. Aku bersedia memberikan asetku, istriku, dan anak perempuanku yang masih di bawah umur kepadamu. Benar, tolong jangan ganggu kami. Kami bersedia mengikutimu. Semua aset klan Wu adalah milikmu. Semua wanita klan Wu juga milikmu. Suara-suara yang memohon belas kasihan terdengar naik dan turun secara berurutan. Kalian hanya sekelompok binatang buas. Longchen mencibir sambil berdiri di depan mereka. Biarkan aku memberi tahu kalian apa artinya menjadi pemberani, memiliki tulang punggung, memiliki aset, dan memiliki aset, tidak seorang pun dapat mengambil barang-barangku. Wanita, wanita seharusnya dilindungi, dan aku melindungi wanita-wanitaku hari ini. Bagaimana dengan kalian? Kalian bersedia menyerahkan wanita-wanita kalian demi hidup kalian sendiri? Klan Wu? Haha, kalian anggota klan Wu bahkan tidak memiliki hak untuk disebut manusia. Kalian hanya binatang buas yang tidak beradab. Jika aku membiarkan kalian hidup di dunia ini, kalian hanya akan menyakiti lebih banyak orang, termasuk lebih banyak orangku. Jadi, jika kalian ingin aku mengampuni kalian, kalian hanya bermimpi. Longchen menggunakan pedang Raja Neraka Klan Wu untuk membunuh seorang anggota klan Wu setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dalam jangkauan dunia darah yang memakan, tidak seorang pun bisa lolos dari kematian. Ketika semua orang yang berlutut di tanah telah runtuh dan darah mengalir seperti sungai, Longchen kembali sadar. Dia sangat kejam. Di satu sisi, klan Wu benar-benar tercelah. Di sisi lain, Longchen membenci mereka sampai ke akar-akarnya. Tentu saja, ada juga pengaruh naga spiritual darah primordial. Hari ini, hampir semua pasukan klan Yamato datang untuk menangkap Longchen. Sekarang, siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat melihat bahwa seluruh klan Yamato telah dimusnahkan sepenuhnya oleh Longchen. Longchen telah menghancurkan seluruh klan Yamato dengan kekuatannya sendiri. Berita ini akan menyebar mulai hari ini dan seterusnya. Kemudian, seluruh bangsa Changyang akan dikejutkan oleh Longchen. Mampu membunuh seorang seniman bela diri di tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi berarti bahwa Longchen telah tumbuh ke titik di mana ia menjadi yang kedua setelah Kaisar Pedang Muda, Lin Zichen, di antara para seniman bela diri muda. Di Clearwater City, semua penonton membelalakan mata mereka saat melihat kejadian tragis itu. Mereka menatap satu-satunya pemuda yang masih berdiri, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Longchen. Nama ini terukir kuat dalam pikiran setiap orang. Anak ini telah mencapai tingkat yang menentang tatanan alam. Kami, rakyat jelata yang hina, hanya bisa mengaguminya. Wali kota Clearwater City membelai jenggotnya yang panjang, matanya dipenuhi keterkejutan saat ia meratap. Dia telah melarikan diri sejak dari kota Kekaisaran. Dia telah membunuh enam komandan pengawal kota Kekaisaran. Sekarang, dia telah menghancurkan salah satu dari tiga klan utama, klan Yamato, dengan kekuatannya sendiri. Dengan pencapaian yang begitu hebat, namanya pasti akan diwariskan sepanjang masa. Dia bahkan mungkin lebih terkenal daripada Lin Zichen. Ayah. Gadis muda di sampingnya menatap pemuda dikejauhan dengan mata berkedip-kedip. Dia berkata dengan cemas, apakah menurutmu Longchen bisa melarikan diri? Ku dengar kau mengatakan bahwa ada orang misterius yang terlibat dalam masalah ini. Orang itu. Wali kota Clearwater City menggelengkan kepalanya. Longchen tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Saya harap anak ini beruntung dan tidak akan berhenti. Mata gadis muda itu bergerak cepat. Ketika dia melihat ke arah Longchen yang keras kepala lagi, dia menganggup dan diam-diam mengambil keputusan. Aku harus pergi dan memperingatkannya. Pada saat ini, efek pengorbanan darah perlahan memudar bagi Longchen. Longchen dapat merasakan bahwa kekuatannya perlahan kembali ke tingkat ketiga dari tingkat sungai surgawi. Kekuatan bertarung di level ketiga Heavenly River Tier hampir tidak ada apa-apanya dibandingkan lawan lainnya. Jadi, Longchen saat ini sudah siap. Dia baru saja menggunakan Hell King's Blade untuk menghadapi kerumunan dengan tujuan ini. Pada saat hidup dan mati, Longchen tidak bisa lagi peduli dengan hal lain. Darah segar dari suku Wu adalah jaminan bahwa ia bisa bertahan hidup dan melindungi Lingqi. Jadi, ia tidak punya pilihan selain menggunakan Devoring World of Blood untuk mengumpulkan semua darah segar, termasuk darah tingkat ke-8 dari Heavenly River Tier, Songzong City, ke dalam tubuhnya. Setelah menggunakan pengorbanan darah, kecakapan bertarungnya meningkat dua tingkat, lalu turun dua tingkat. Jalan di depan mungkin akan sulit, jadi Longchen mengertakkan giginya dan menggunakan kipo murnian darah lagi. Darah dari banyak elit memungkinkan galaksi yang hancur di tubuh Longchen perlahan terbentuk kembali. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika semua anggota suku Wu telah berubah menjadi mayat kering, truki Longchen berangsur-angsur pulih dan kembali ke tingkat ke-5 dari tingkat Sungai Surgawi. Bahkan maju menuju tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi. 100 ribu pil Sungai Surgawi yang diperolehnya dari Pangeran ke-9 secara bertahap dikonsumsi. Dengan begitu banyak kisejati, sepertinya aku harus menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi. Karena dia akan bersikap kejam, dia akan bersikap kejam sampai akhir. Ini adalah masa krusial, jadi Longchen tidak keberatan bersikap kejam. Namun, dia tahu bahwa setelah bencana ini, dia harus belajar cara berkultivasi dengan mantap. 338. Kemampuan mistis naga spiritual darah primordial semuanya menentang alam. Pemorbanan darah dan teknik pemurnian darah adalah sama. Pada saat ini, Longchen menggunakan teknik pemurnian darah untuk mengarahkan darah suku Wu ke dalam tubuhnya dan memurnikannya menjadi kisejati berwarna merah darah. Kemudian, saat sejumlah besar pil Sungai Langit mengembun, Sungai Langit berwarna merah darah secara bertahap terbentuk di meridian bintang ke-6nya. Longchen tidak membiarkan Sungai Langit lainnya pergi. Bahkan ada kultivator di tingkat ke-8 dari tingkat Sungai Surgawi di antara suku Wu. Jumlah kidarah yang sangat besar ini cukup bagi Longchen untuk menerobos ke tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi. Selain itu, 100 ribu kultivator tingkat Sungai Langit dari Pangeran ke-9 juga cukup. Namun, untuk mencapai tingkat ke-6 dari tingkat Sungai Surgawi saja diperlukan lebih dari 10 ribu pil Sungai Langit. Siapa yang tahu berapa banyak yang ia perlukan untuk mencapai tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi? Aura yang kuat menyebar ke segala arah. Semua orang di kota Clearwater memperhatikan Longchen. Mereka terkejut oleh pemuda misterius ini. Dia seorang diri telah membalikkan keadaan dan hampir memusnahkan suku Wu. Prestasi luar biasa seperti itu sebenarnya dicapai oleh seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Setelah pertempuran itu, ia bahkan berhasil menembus dan mencapai level yang lebih kuat. Bagi kebanyakan orang di kota Clearwater, pemuda seperti itu adalah eksistensi yang tidak terjangkau. Mereka tidak tahu bahwa sosok yang memukau seperti Longchen berasal dari kota kecil yang kelasnya jauh lebih rendah daripada kota Clearwater. Dia telah naik selangkah demi selangkah. Dia berdiri dan melihat mayat-mayat berbentuk aneh di sekitarnya. Sebenarnya, Longchen tidak menyadari bahwa dia bisa melakukan ini. Dia telah memusnahkan suku Wu. Membunuh orang dan merampok harta mereka adalah hal yang wajar. Anggota suku Wu lainnya mungkin tidak punya banyak uang, tetapi sebagai kepala suku Wu, Song Song Cheng pasti punya banyak uang. Longchen langsung mengambil tas semesta miliknya. Pil sungai surgawi di dalamnya seharusnya cukup baginya untuk menyelesaikan kultifasinya di tingkat sungai surgawi. Tentu saja, itu dalam keadaan normal. Longchen menghela nafas dan melihat ke arah Xiaolang. Saat ini, Xiaolang sudah jatuh koma dan tampak sangat lemah. Fondasinya bahkan telah terluka dan kekuatannya mungkin telah menurun. Xiaolang, karena kamu memperlakukanku seperti ini, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi, tapi aku pasti akan memperlakukanmu sepuluh kali lebih baik di masa depan. Kamu adalah saudaraku seumur hidupku. Longchen berpikir dalam hati. Dia menggendong Xiaolang, membuka pintu, masuk, dan akhirnya menghilang dari pandangan semua orang. Agar Lingqi bisa beristirahat dengan baik, dokter telah menambahkan beberapa obat yang dapat membantunya tidur tetapi tidak akan membahayakan tubuhnya. Itulah sebabnya ada keributan besar di luar, dan bahkan seluruh kota Clearwater menjadi kacau. Sebagai orang yang terlibat, Lingqi masih tertidur lelap. Namun, Longchen tidak ada di sisinya. Dia tampaknya sedang mengalami mimpi buruk. Alisnya berkerut, dan wajahnya penuh ketakutan. Longchen dengan lembut meletakkan tubuh serigala kecil itu. Kemudian, dia berjalan ke sisi tempat tidur dan membiarkan tangan Lingqi yang meraba-raba meraihnya. Setelah merasakan kehadiran Longchen, Lingqi akhirnya tenang. Dia mengeluarkan beberapa rengekan sebelum tertidur lelap. Namun, dapat dilihat bahwa setelah pengobatan dan istirahat yang cukup, semangatnya telah pulih sedikit. Saat ini, bekas kemerahan terlihat di wajahnya. Mampu melindungi seseorang seperti ini, Longchen merasa sangat puas. Bahkan jika dia dikelilingi oleh bilah dan pedang, dia ingin meninggalkan Lingqi di tempat yang damai sehingga dia bisa merasa tenang. Luka Xiaolang hanya bisa disembuhkan perlahan sebelum ia bisa bangun. Bagaimanapun, ia sedang membakar api kehidupannya. Hidupnya hanya sementara, dan begitu habis, ia akan hilang selamanya. Ramuan dan semacamnya tidak akan membantu. Untungnya, Longchen menghentikan Xiaolang dari belakang. Kalau tidak, Xiaolang pasti akan dalam bahaya. Setelah beberapa saat, terdengar suara ketukan dari luar. Longchen melihat ke arah itu dengan mata iblis pemakan jiwa. Ternyata itu adalah seorang gadis kecil di alam inti bumi. Di kota Clearwater, dia bisa dianggap jenius. Melihat mata gadis kecil ini yang begitu murni, dan dia tampak seperti gadis yang baik hati, Longchen berkata, masuklah. Dengan suara berderit, pintu kayu itu terbuka, dan seorang gadis cantik berusia sekitar 13 atau 14 tahun masuk. Dia agak takut pada Longchen, jadi ketika dia masuk, dia menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati melihat sekeliling. Ketika dia melihat Lingqi di tempat tidur, matanya melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, adik yang cantik. Seruannya itu tentu saja berasal dari lubuk hatinya. Dia telah mendengar tentang kisah Longchen dan Lingqi. Dia juga tahu bahwa karena Lingqi, Longchen dengan tegas membunuh pangeran ke-9, dan kemudian memulai pengejaran hidup dan mati ini. Selama proses ini, pemuda ini, Longchen, membunuh enam komandan besar, dan memusnahkan seluruh suku Yamato. Baru pada saat itulah dia menjadi terkenal. Ini sepenuhnya adalah kisah tentang seorang pahlawan dan seorang wanita cantik. Kisah ini tragis, mengharukan, menyentuh, dan mengharukan. Setiap kali dia memikirkan kedua orang yang berdiri di depannya, darahnya akan mendidih. Andai saja suatu hari nanti aku bisa seperti kakak perempuan itu. Meskipun aku tidak tahu cara berkultivasi, aku masih punya seorang pria yang mempertaruhkan nyawanya untukku. Dia benar-benar cantik. Gadis itu dipenuhi rasa iri dan cemburu. Ada apa? Jarang sekali Longchen menggunakan nada yang lebih sopan saat menghadapi orang asing. Aku. Aku putri dari penguasa kota Clearwater. Namaku Liu Qingqing. Aku menyelinap keluar khusus untuk memberi tahu kalian sebuah berita. Qingqing sedikit takut pada Longchen, jadi dia mundur beberapa langkah dan berkata dengan kulit kepala yang mati rasa. Berita apa? Melihat gadis kecil ini tidak tampak seperti orang jahat, dan dia benar-benar ingin membantu, Luo Yun yang tidak tahu harus berkata apa. Ayahku berkata bahwa sepertinya ada orang penting misterius yang datang dari keluarga kekaisaran. Bahkan pemimpin suku Yamato jauh dari tandingannya, jadi dia ingin kau melarikan diri dengan cepat. Longchen mengerutkan kening. Awalnya dia ingin membiarkan Lingqi dan Xiaolang beristirahat sedikit lebih lama, tetapi sekarang tampaknya hal itu tidak mungkin. Terima kasih. Dia menyelinap keluar untuk memberitahunya berita semacam ini. Dia adalah seorang gadis dengan hati yang baik. Longchen tersenyum padanya, lalu berpikir sejenak. Ketika dia mengalahkan Song Yue Feng, dia telah memperoleh senjata ilahi bumi tingkat menengah, pedang ilahi matahari dan bulan. Pedang ilahi matahari dan bulan mesti dianggap sebagai sepasang senjata ilahi. Di bawah tatapan kencing yang agak terkejut, Longchen meletakkan dua bilah pedang yang bersinar di tangannya dan berkata, ini adalah senjata dewa bumi tingkat menengah. Jadi, ini milik suku Yamato. Berhati-hatilah saat menggunakannya. Jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, sebaiknya jangan mengeluarkannya, jangan sampai orang lain menginginkannya. Mengerti. Kencing begitu gembira hingga dia tidak bisa berbicara. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan tergoda untuk memberitahu berita itu kepada Longchen hanya karena dia sedikit mengagumi Longchen. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menerima hadiah sebesar itu. Baginya, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Baiklah, sebaiknya kau cepat kembali. Tidak baik bagimu untuk tinggal bersama kami dan terlihat oleh orang lain. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Kencing, terima kasih atas pengingatmu hari ini. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Pada akhirnya, Liu Kencing bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari ruangan itu. Dia hanya merasa pikirannya kosong. Seluruh dunianya dipenuhi dengan sosok Longchen yang sombong dan mendominasi, serta perasaannya yang dalam saat dia berbicara. Namun, Longchen ditakdirkan untuk hanya menjadi pejalan kaki yang cerdas dalam hidupnya. Aku sudah memutuskan. Aku harus berkultivasi dengan benar, secepat mungkin. Liu Kencing segera berlari kembali ke istana penguasa kota. Setelah Liu Kencing pergi, Longchen dengan lembut membangunkan Lingki. Sier, sudah waktunya pergi. Oh. Lingki perlahan membuka matanya dan menatap Longchen dengan linglung. Dia berkata, Chen, apakah sudah fajar? Dia mengulurkan tangan putihnya dan menyekam matanya dengan lembut. Dia menatap Longchen dengan mata mengantuk dan berkata dengan nada manja, Aku tidak ingin bangun. Aku masih ingin tidur sebentar. Tidak, si kecil, aku akan menggendongmu di punggungku. Hari sudah larut. Longchen dengan lembut membantunya berdiri lalu mengenakan mantel tebal pada tubuhnya dan membungkusnya rat-rat. Baiklah, Lingki cemberut. Chen, kenapa siaolang terlihat seperti, melihat siaolang berbaring miring, Lingki terkejut. Yah, beberapa pencuri baru saja datang. Kami telah membunuh mereka, tetapi siaolang terluka. Sepertinya dia butuh waktu untuk pulih. Longchen berkata sambil mengambil selembar kain dan melilitkannya di dadanya. Kemudian, dia meletakkan siaolang di atasnya. Pencuri. Lingki mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pencuri biasa tidak akan melukai siaolang. Siaolang adalah serigala iblis pemakan matahari yang bahkan dapat menghadapi serigala sungai surgawi tingkat ke-7, tetapi tampaknya dia terluka cukup parah sekarang. Sier, cepatlah naik. Longchen menggendong siaolang di depannya dan menggendong lingki di punggungnya. Jika orang-orang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat ini, mereka mungkin akan tertawa, tetapi Longchen tidak peduli. Keduanya adalah orang-orang terpenting dalam hidupnya, dan dia harus melindungi mereka seperti ini. Lingki masih sedikit bingung saat dia memeluk leher Longchen. Ketika pintu dibuka, pemandangan di luar benar-benar kacau. Itu adalah indikasi yang jelas tentang pertempuran mengerikan yang telah terjadi di sini. Tidak diragukan lagi, mayat-mayat itu semuanya terbunuh oleh kipemurnian darah Longchen. Total ada sekitar 100 mayat. Suku Wo, Lingki tiba-tiba menyadari bahwa karena mayat-mayat ini umumnya pendek, mereka pasti Suku Wo. Lingki tahu bahwa Suku Wo telah mengerahkan seluruh suku mereka untuk memburu Longchen. Chen, apakah karena Suku Wo ada di sini? Apakah itu sebabnya kita harus lari? Lingki sedikit gugup. Longchen berada di level ke-8 dari Heavenly River Tier saat ini. Suku Wo sudah ada di sini, kata Longchen sambil tersenyum. Memhem, lihatlah kakimu. Mereka semua adalah anggota Suku Wo, tetapi sekarang, mereka hanyalah mayat. Longchen berjalan melewati mayat-mayat anggota Suku Wo. Lingki sedikit bingung. Chen, apakah kamu mengatakan bahwa ketika aku sedang tidur, kamu sudah membunuh semua anggota Suku Wo? Lingki berkata dengan tidak percaya. Aku membunuh mereka bersama Xiao Lang. Menghadapi cahaya pagi, Longchen bergegas keluar dari kota Clearwater. Kemudian, dia menuju ke suatu tempat yang membelakangi matahari. Setelah meninggalkan kota Kingsui, jarak mereka ke negara Sihai tinggal kurang dari setengahnya. Karena orang misterius yang disebutkan oleh Liu Qingqing dan fakta bahwa penyakit Lingki telah membaik, Longchen mempercepat langkahnya. Mereka telah berjalan kaki selama dua hari, tetapi Xiao Lang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Sedangkan Lingki, dia tidak bisa beristirahat dengan baik karena perjalanan yang bergelombang dan penyakitnya menunjukkan tanda-tanda kambuh. Oleh karena itu, Longchen hanya bisa memperlambat. Menurut Liu Qingqing, orang misterius itu jauh lebih kuat daripada Song Zhongcheng, yang berada di level ke-8 Heavenly Reverteer. Longchen dapat menebak secara kasar siapa orang itu. Ada tiga elit di keluarga Kekaisaran. Di antara mereka, yang dikenal sebagai Kaisar Pedang pasti tidak akan datang. Oleh karena itu, orang misterius itu hanya bisa menjadi Pedang Iblis dan Lin Zichen. Pedang Iblis harus melindungi alam abadi Niang, jadi Longchen menebak bahwa orang misterius itu kemungkinan besar adalah Lin Zichen. Jika itu Lin Zichen, Longchen tidak yakin. Bagaimanapun, Lin Zichen adalah legenda bangsa Changyang. Di usianya yang masih muda, dia sudah berada di tingkat ke-9 dari tingkat Sungai Surgawi. Selain itu, dia adalah seniman bela diri pedang yang sangat kuat dan bahkan memiliki senjata super dewa seperti Pedang Kaisar. Pedang Kaisar dapat disebut sebagai senjata dewa nomor satu di negara Changyang, jadi pastilah berada di atas peringkat bumi. Langit, bumi, hitam, dan kuning. Oleh karena itu, Pedang Kaisar seharusnya menjadi senjata dewa peringkat surga yang legendaris. Senjata dewa tingkat surga adalah sesuatu yang sangat dikagumi Longchen. Dia bisa membunuh Song Song Cheng dengan mengorbankan nyawanya. Namun, Lin Zichen berbeda. Longchen samar-samar merasa bahwa Lin Zichen akan menjadi lawan paling menakutkan yang pernah dihadapinya. Namun, untuk bertahan hidup, ia harus mempertaruhkan nyawanya. Chen, kita mau pergi ke mana? Lingqi dengan lembut menyandarkan kepalanya ke telinga Longchen. Aroma putih bersih dan lembut dari tubuhnya mengalir ke arah Longchen. Kita akan menuju Gunung Kaisar Iblis. Longchen melihat ke depan dan mempercepat langkahnya. Kenapa begitu? Bukankah kau bilang jalan yang satunya lebih dekat? Lingqi sedikit bingung. Dia telah bepergian siang dan malam. Bahkan jika dia memiliki obat untuk menyehatkan tubuhnya, tubuhnya masih sangat tidak nyaman. Di Gunung Kaisar Iblis, ada beberapa kekuatan yang ditakuti keluarga berdaulat, seperti Istana Iblis Langit. Jika kita mendekati jalan itu, kemungkinan besar kita akan dicegat. Namun, di wilayah Istana Iblis Langit, keluarga berdaulat tidak akan berani bertindak gegabuh, Longchen menjelaskan sambil bergegas. Baiklah. Lingqi mengangguk. Dia membenamkan wajahnya di punggung Longchen dan berhenti bicara. Angin musim semi masih sedikit dingin. Hanya ketika seluruh tubuhnya meringkuk di punggung Longchen, dia akan merasa lebih hangat. Chen, bisakah kau menggendongku seperti ini seumur hidupmu? Lingqi tiba-tiba menundukkan kepalanya dan berkata. Gadis bodoh, apa yang sedang kamu pikirkan? Longchen tersenyum tak berdaya. Kami tidak menginginkan buah surgawi sembilan surga. Aku hanya ingin tinggal bersamamu seperti ini dan mencari tempat di mana tidak ada lagi pembunuhan. Lingqi tahu bahwa permintaan ini agak tidak realistis, tetapi dia tetap mengatakannya dengan ragu-ragu. Em, jangan terlalu banyak berpikir. Kita harus mendapatkan buah surgawi sembilan surga. Kali ini, keluarga berdaulat telah memperlakukanku seperti ini. Jika aku bisa melarikan diri, aku pasti akan kembali suatu hari dan membantai kota kekaisaran. Tentu saja, Xiaolang juga ingin membalas dendam, kata Longchen dengan ekspresi muram. Baiklah. Lingqi menganggup tak berdaya. Ia tidak khawatir Longchen akan berada dalam bahaya besar jika ia kembali ke kota kekaisaran Biang. Faktanya, Lingqi memiliki standar yang tinggi dan ia percaya pada kekuatan Longchen. Yang ia khawatirkan adalah jika ia menemukan kembali tubuh aslinya dan memiliki kekuatan, keluarganya mungkin akan merasakannya. Jika demikian, ia mungkin akan terpisah dari Longchen selamanya. Identitas dan status merupakan jurang yang besar di antara mereka. Lupakan saja, aku tidak boleh terlalu banyak berpikir dan mengganggu kakak Chen. Ini masih momen kritis. Selama kita berhasil melewati rintangan terakhir ini, kita akan berhasil melarikan diri dan menjalani kehidupan yang damai. Selain itu, kakak Chen telah dengan kuat menopang tubuhnya selama beberapa hari terakhir. Dia pasti lelah. Pikir Lingqi dalam hati. Longchen tidak hanya lelah, tetapi Xiaolang masih tidak sadarkan diri karena telah membakar hidupnya. Longchen menggantungkan sehelai kain di lehernya. Setelah perjalanan yang bergelombang, mungkin perlu beberapa saat baginya untuk bangun. Hari-hari berlalu saat mereka bergegas dalam perjalanan. Si kecil, apakah kamu melihat gunung hitam di depan kita? Longchen menghentikan langkahnya dan mengangkat kepalanya untuk melihat gunung terjal di depannya yang menembus awan. Gunung ini sangat tinggi. Gunung-gunung di sekitarnya sudah dianggap tinggi, tetapi gunung terjal di tengahnya seperti burung bangau di antara kawanan ayam. Gunung ini tampak seperti pedang, kata Lingqi dengan heran. Longchen mengamatinya dengan saksama. Benar saja, puncak gunung ini seperti pedang tajam yang menusuk dari tanah. Tidak hanya menyerupai pedang, tetapi juga menyerupai pedang dalam roh. Di bawah cahaya matahari, puncak gunung hitam itu meletus dengan gelombang cahaya pedang, menyebabkan Longchen tidak berani menatapnya secara langsung. Ini seharusnya menjadi gunung tertinggi di negara Changyang, Gunung Kaisar Iblis. Kudengar Istana Iblis Langit dibangun di Gunung Kaisar Iblis. Kekuatan Istana Iblis Langit hampir setara dengan keluarga kerajaan. Mereka seharusnya memiliki ahli setingkat Kaisar Pedang, Longchen mendesah. Sebenarnya, Longchen sudah pernah mendengar tentang Istana Setan Langit ketika dia berada di kota Yuanling. Saat itu, dia telah menyelamatkan Suanke dari planet Naga Biru. Dia mendengar bahwa dia berasal dari Istana Setan Langit dan statusnya tidak rendah. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Ayah Baptis dan yang lainnya setelah mereka melarikan diri dari penjara Setan Bintang. Aku harap mereka bahagia, kata Longchen sambil tersenyum. Mereka pasti hidup bahagia bersama. Sejujurnya, aku juga sangat iri pada mereka, kata Lingki dengan ekspresi terpesona. Si kecil, ayo kita pergi. Begitu kita melewati Gunung Kaisar Iblis, kita akan berada di wilayah Negara Laut Barat. Kita akan langsung menuju kota Kerajaan Negara Laut Barat. Aku tidak percaya keluarga Kerajaan berani membuat masalah di sana. Melihat mereka semakin dekat dengan tujuan mereka, Longchen merasa sedikit lebih santai. Tentu saja dia tidak berani bersantai sepenuhnya. Meskipun Lin Zichen belum tiba, dia masih seperti gunung yang berada di atas kepala Longchen. Melihat mereka sudah dekat dengan Gunung Kaisar Iblis, Longchen menghentikan langkahnya. Kali ini, langkah kakinya agak berat. Dia baru saja berbicara dan tertawa dengan Lingki beberapa saat yang lalu, tetapi ketika dia melihat sosok yang sombong dan angkuh di depannya, hati Longchen hancur. Ini adalah jalan menuju Gunung Kaisar Iblis. Di depan Longchen, ada seorang pria yang ukurannya hampir sama dengannya. Unggungnya menghadap Longchen, dan dia bisa tahu bahwa ini adalah seorang pemuda jangkung dan dingin dengan rambut hitam panjang. Tubuhnya memancarkan ketajaman yang bahkan lebih mengerikan daripada milik Gunung Kaisar Iblis. Benar-benar mustahil untuk menyeberangkan pemuda ini hanya dengan berdiri di sana. Longchen menurunkan Lingki dengan lembut, lalu melepaskan Xiaolang dan meletakkannya di pelukan Lingki. Saat ini, wajahnya sangat serius, karena orang di depannya adalah Raja Pedang Muda yang legendaris, Lin Zichen. Longchen mengira dirinya telah lepas dari kendalinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa lepas dari kendalinya pada akhirnya. Pada saat ini, Lin Zichen perlahan berbalik. Ini adalah pertama kalinya Longchen melihat jenius super legendaris ini dari jarak sedekat itu. Rambut hitam panjangnya tersebar di jubah putihnya, dan dia hanya menggunakan pita putih untuk mengikat rambutnya di bagian belakang kepalanya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin, seperti pedangnya, dan fitur wajahnya yang tiga dimensi tampak seperti dipahat oleh pisau tajam. Bibirnya yang tipis mengerucut dengan indah, dan matanya yang tak berdasar menembakkan belati ke arah Longchen. Tentu saja, Lin Zichen tahu bahwa orang yang bisa membuat Longchen begitu waspada adalah Lin Zichen yang legendaris. Meskipun mereka berdua adalah pangeran, Lin Zichen jauh lebih menonjol daripada pangeran ke-9, Lin Changtian. Dengan kekuatan Lin Zichen, bahkan seribu Lin Changtian tidak akan sebanding dengannya. Kemunculan Lin Zichen membuat Lin Zichen kehilangan ketenangannya. Dia tahu betapa menakutkannya orang di depannya ini. Longchen telah mempertaruhkan nyawanya untuk lulus dari dua ujian sebelumnya dari enam komandan dan suku Jepang. Sekarang, bagaimana mungkin Longchen masih beruntung untuk lulus ujian Lin Zichen? Penampilannya sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka berdua dan serigala itu. Hal ini membuat Lingqi hampir putus asa. Jangan khawatir, tenang saja. Kalau ada setan atau hantu, aku pasti akan menghadangmu dan membunuh mereka semua. Tutup saja matamu, kita akan segera lewat. Longchen tahu bahwa dia gugup, jadi dia berbicara sambil membiarkan Lingqi menggendong Xiao Lang dan mundur. Ini adalah pertempuran terakhir. Jika dia menang, Longchen akan benar-benar membalikkan jalan hidup dan mati. Jika dia kalah, itu berarti dia telah mencapai akhir. Ini adalah pertempuran yang paling sulit dan paling krusial. Pada saat ini, Lin Zichen baru pertama kali melihat Longchen. Dia menatap Longchen seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian, bibirnya bergerak sedikit dan dia berkata, Aku benar-benar terkejut bahwa orang sepertimu bisa muncul di negara Changyang. Namun, kamu hanya harus melawan keluarga kerajaan. Aku tidak menentang keluarga kerajaan. Hanya saja kalian menolak untuk membiarkanku pergi, kata Longchen acuh-ta'acuh. Sudah lama ku dengar kau sangat berani. Sekarang setelah kulihat, memang begitu. Enam komandan pengawal dan keluarga Yamato semuanya terbunuh olehmu. Kali ini, keluarga kerajaan menderita kerugian besar. Tidak peduli seberapa besar aku mencintai bakat, aku harus membawamu kembali. Lin Zichen mengangkat alisnya dan melanjutkan, Sejujurnya, aku sudah terlalu lama sendirian di negara Changyang ini. Akhirnya, seseorang sepertimu muncul. Aku tidak menyangka kau akan menjadi pemarah dan datang untuk berurusan dengan keluarga kerajaan. Jadi, awalnya aku ingin memberimu waktu untuk berkembang. Tapi sekarang, lupakan saja. Masalahmu telah menyebabkan keluarga kerajaan kehilangan muka. Ayah kekaisaranku telah memerintahkanku untuk membawa kepalaku menemuinya jika aku tidak membunuhmu. Ada juga gadis cantik ini. Semua terjadi karena dia. Karena itu, dia mengikuti kita ke kota kekaisaran. Ku dengar kakak kesembilanku meninggal karena dia. Si idiot itu. Namun, sepertinya aku, sebagai kakaknya, harus membantunya memenuhi keinginannya. Saya merekomendasikan buku saudara saya, yang Sword Emperor. 340. Long Chen tahu bahwa ia tidak memiliki sumber daya seperti klan Lin Zichen. Kenaikan pangkat Long Chen benar-benar terlalu cepat. Sejak ia mulai berkultivasi di kota bayang hingga saat ia mencapai tingkat ke-6 dari tingkatan sungai surgawi, bahkan belum satu tahun berlalu. Lin Zichen, di sisi lain, berbeda. Ia tumbuh di bawah asuhan kaisar pedang. Teknik kultivasi yang ia kembangkan adalah yang terbaik, dan bimbingan yang ia terima juga yang terbaik. Sekarang, selain naga spiritual darah kuno, Long Chen juga memiliki Divine Fire Doppelganger, yang hampir tidak dapat digunakan di depan Lin Zichen. Ada pun teknik lainnya, yang terkuat hanya pada tingkat menengah R-tier, teknik pertahanan juga pada tingkat menengah R-tier, dan teknik gerakan hanya pada tingkat tinggi Black-tier. Sedangkan untuk teknik pemurnian tubuh, Thunder Flame Battle Body tingkat 3, menurut pendapat Lin Zichen, sama bagusnya dengan tidak ada apa-apanya. Dan Lin Zichen jelas memiliki segalanya di level tinggi R-tier. Dia bahkan mungkin memiliki teknik super di Heaven Tier. Bagaimana dia bisa melawannya? Sejujurnya, jika itu orang lain, mereka pasti sudah kehilangan harapan saat memikirkan celah yang begitu besar. Namun, Long Chen tidak. Semakin kuat lawannya, semakin banyak orang yang perlu dia lindungi. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan mundur selangkah pun. Kadang-kadang, hanya kegigihan yang tak tergoyahkan yang dapat memenangkan kemenangan akhir. Aku sudah mendengar cerita kalian selama ini. Lin Zichen menatap Long Chen dan Ling Qi dengan jenaka. Dia terkekeh dan berkata, sangat menyentuh. Pahlawan, kecantikan, gairah, membunuh Nampang Lima Besar, dan memusnahkan suku Wu. Dari sini, dapat dilihat bahwa hubungan kalian pasti sangat dalam. Tapi aku tidak percaya ada hubungan yang begitu kuat di dunia ini. Aku akan memberi kalian dua pilihan. Di antara kalian berdua, satu akan mati hari ini, dan yang lain akan mengikutiku kembali ke kota Kekaisaran. Aku akan memberi kalian waktu 15 menit untuk berdiskusi di antara kalian sendiri. Aku, Lin Zichen, selalu menepati janjiku. Maksudnya jelas. Jika Ling Qi meninggal, dia akan membawa Long Chen kembali. Jika Long Chen meninggal, dia akan membawa Ling Qi kembali. Meskipun dia tidak tahu apakah dia akan bertahan hidup di kota Kekaisaran, setidaknya dia akan hidup selama beberapa hari lagi. Apakah kamu menepati janjimu? Ling Qi segera menjawab, Selama aku mati, apakah kamu akan membiarkan Chen hidup? Menatap matanya yang sungguh-sungguh, seolah-olah dia tiba-tiba berada dalam keadaan tenggelam dan menggenggam sedotan penyelamat. Si kecil, tutup mulutmu. Tatapan dingin Long Chen membuat Ling Qi ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah. Ia tahu apa yang sedang dipikirkan Ling Qi. Saat ini, tubuh Ling Qi tidak lebih dari strategiok langit misterius. Jika Ling Qi meninggalkan tubuh ini, maka ia pasti bersedia memberi Long Chen kesempatan untuk hidup. Namun, Long Chen tahu bahwa bahkan jika dia diizinkan kembali ke kota kekaisaran dengan selamat, hasil akhirnya hanyalah kematian. Tapi, Ling Qi ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan tajam Long Chen memaksanya untuk menelan kata-katanya. Dia tahu bahwa Long Chen berpikir demi dirinya. Buah abadi sembilan surga masih merupakan sesuatu yang halus. Long Chen tidak mau menaruh harapannya pada sesuatu yang halus seperti itu. Jadi begitulah adanya. Long Chen, sepertinya aku telah melebih-lebihkanmu. Gadis ini rela mati untukmu, tetapi kamu takut mati. Sepertinya kamu bukan pria sejati. Bagaimana dengan ini? Jika kamu mengatakan bahwa kamu sudah mati, aku bisa melepaskannya dan membiarkannya pergi dengan aman. Apakah kamu bersedia atau tidak? Lin Zichen menggoda. Ada sedikit provokasi dalam kata-katanya. Jika Long Chen benar-benar mencintai Ling Qi, dia tentu akan menyerahkan nyawanya demi keselamatan Ling Qi. Namun, Long Chen bukanlah orang bodoh. Dia hanya percaya pada pertarungan dan kekuatannya sendiri. Dia tidak ingin musuhnya memberinya jalan keluar. Hentikan omong kosongmu. Datanglah padaku jika kau punya nyali. Lin Zichen, jangan katakan kata-kata yang tidak berarti seperti itu. Kalau tidak, aku akan memandang rendah dirimu. Long Chen mengeluarkan tombak naga birunya. Dalam prosesnya, sisik berwarna merah darah perlahan-lahan menutupi tubuhnya. Si kecil, mundurlah. Atas perintah Long Chen, wajah Ling Qi menjadi pucat. Dia hanya bisa mundur dan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan medan perang. Namun, kata-kata Lin Zichen masih membuatnya merasa tidak nyaman. Dia lebih jelas daripada Long Chen tentang perbandingan kekuatan mereka, jadi dia tahu bahwa Long Chen tidak mungkin melakukan apapun. Jika apa yang dikatakan orang ini benar, selama dia belum mati, Chen masih punya kesempatan. Apa gunanya nyawaku? Itu hanya trate giyok langit misterius. Aku pernah tinggal di pedang Ling Qi sebelumnya, jadi mengapa aku tidak bisa tinggal bersamamu sekarang? Karena dia khawatir tentang keselamatan Long Chen, Ling Qi menatap mereka berdua dengan gugup, pikirannya menjadi liar. Mari kita lihat bagaimana pertempurannya dulu. Jika Chen tidak bisa melakukannya, maka ini adalah satu-satunya pilihan. Ling Qi menghela nafas sedikit. Dan saat ini, Long Chen dan Lin Zichen sudah saling berhadapan. Pertarungan akan segera terjadi. Transformasi jiwa binatangmu tampaknya telah meningkatkan kekuatanmu cukup banyak. Kau baru berada di level ke-6 dari tingkat sungai surgawi, tetapi tampaknya kau sudah mendekati level ke-7 dari tingkat sungai surgawi, seru Lin Zichen. Kenyataannya, dia telah meremehkan Long Chen. Tingkat energi sejati Long Chen telah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat sungai surgawi. Ini adalah aspek yang menentang alam dari transformasi jiwa naga. Namun, meskipun kamu berada di level ke-7 Heavenly River Tier, kamu masih terlalu lemah di mataku. Kamu bahkan tidak punya hak untuk membuatku menggunakan teknik bertarungku. Lin Zichen tersenyum bangga. Kalau begitu, mari kita coba. Setelah Long Chen selesai berteriak, tubuhnya berubah menjadi anak panah berwarna merah darah, menusuk ke arah Lin Zichen. Dengan suara siulan, garis merah darah langsung berubah menjadi naga, menusuk ke arah kepala Lin Zichen. Terlalu lemah. Lin Zichen tertawa terbahak-bahak. Ia melancarkan pukulan ringan, dan langsung membuat pedang kaisar naga Long Chen melayang. Itu hanya pukulan ringan, tetapi Long Chen akhirnya berhasil menstabilkan dirinya dengan susah payah. Pada saat ini, ia sangat menyadari kekuatan kedua belah pihak. Namun, kekuatan Lin Zichen juga sesuai dengan harapannya. Kamu biasa saja. Long Chen menggertakan giginya, memutar tubuhnya di udara, dan menyerang dengan ganas seperti badai, sekali lagi menyerang Lin Zichen. Serangannya sangat kejam, dan bahkan bisa digambarkan sebagai serangan bunuh diri. Namun, setiap kali, bahkan jika Lin Zichen tidak menggunakan teknik apapun, dia dapat dengan mudah mengirim Long Chen terbang dengan dorongan ringan. Apa yang terjadi? Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak bisa mengalahkan level ketujuh biasa dari Heavenly River Tier. Bagaimana kau bisa membunuh Nampang Lima Besar dan Kota Pinwood milik suku? Lin Zichen benar-benar kecewa dengan kekuatan Long Chen. Sekarang, Long Chen hanya berada di tingkat ke-6 biasa dari tingkat sungai surgawi, dan tidak ada yang istimewa darinya. Sepertinya dunia luar membuatmu terdengar begitu menakjubkan hingga aku terkejut. Sungguh mengecewakan. Wajah Lin Zichen penuh dengan rasa kasihan dan kekecewaan. Dia telah mengambil inisiatif untuk mengejar Long Chen karena dia telah mendengar tentang kemampuannya yang menentang alam. Dia selalu menjadi seorang jenius manusia super, dan di negara Changyang, tidak mudah untuk menemukan seorang ahli dari generasi yang sama. Sekarang setelah Long Chen muncul, dia segera berlari kembali. Siapa yang mengira bahwa Long Chen yang legendaris hanya biasa-biasa saja? Long Chen sama sekali tidak peduli dengan sarkasmanya. Dia terus menyerang dengan sekuat tenaga, matanya merah. Begitu dia mulai bertarung, kepribadian naga roh darah primordialnya akan segera meletus, dan aura Long Chen akan disesuaikan ke keadaan yang cukup ganas. Apa yang sedang dilakukan Chen? Lingqi sedikit bingung. Dia memiliki pemahaman terbaik tentang kekuatan Long Chen. Saat ini, Long Chen tidak menggunakan Devoring Blood World, dia juga tidak menggunakan Divine Fire Clone. Dia juga tidak menggunakan Blood Sacrifice yang lebih menantang alam. Mungkinkah itu? Seperti yang diharapkan, saat ini, Lin Zichen sudah kehilangan kesabarannya terhadap Long Chen. Ketika dia benar-benar menguji kekuatan Long Chen dan mengetahui bahwa itu hanya standar tingkat ke-6 dari Heavenly River Tier, dia langsung meninju perut bagian bawah Long Chen, menyebabkannya memuntahkan darah dan terbang mundur, jatuh ke tanah. Dasar Sampah Sampah seperti itu benar-benar menyebabkan keributan besar di negara Changyang. Sungguh tidak bisa dipercaya. Lin Zichen mendekati Long Chen selangkah demi selangkah. Jelas bahwa serangannya berikutnya akan merenggut nyawa Long Chen. Pukulan yang ringan sekali, tapi dia malah tidak bisa bangun. Melihat Long Chen benar-benar berjuang di tempat, Lin Zichen benar-benar sedikit terdiam. Dia berjalan santai ke arah Long Chen, melirik Lingqi di sepanjang jalan. Sejujurnya, dia juga sedikit tersentuh oleh gadis secantik itu. Namun, menurutnya, tidak peduli seberapa cantik seorang gadis, dia tetap akan mengalihkan perhatiannya di jalan pedang, jadi dia menekan dorongan hatinya. Saudara ke-9 benar-benar meninggal karena seorang wanita. Sungguh pria yang tidak berguna. Lin Zichen menggelengkan kepalanya. Dia baru saja akan membungkuk dan mengakhiri hidup Long Chen yang sedang berjuang keras dengan sebuah pukulan, tetapi pada saat ini, ruang berwarna merah darah langsung mengelilinginya. Apa ini? Lin Zichen terkejut. Kejadian yang tiba-tiba itu membuatnya lengah dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kabut merah darah di sekitarnya berdesing dan menari-nari di sekitar Lin Zichen seperti naga merah darah. Kekuatan hisap menyebabkan darah Lin Zichen mendidih, dan dia bahkan kehilangan kendali. Pada saat ini, api merah tak berujung tiba-tiba muncul dari tubuh Long Chen. Dalam sekejap, 125 klon api ilahi terbentuk dalam sekejap, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan bumi saat mereka menyerang Lin Zichen. Dalam sekejap, api melolong dan tanah berguncang. Dia baru saja menyembunyikan kekuatannya. Lin Zichen tiba-tiba teringat akan hal ini. Ia teringat saat ia melihat lingki tadi, ia menyadari bahwa meskipun lingki gugup, ia tidak merasa sakit hati atau takut karena luka Long Chen. Ini berarti bahwa ia sepenuhnya menyadari bahwa Long Chen baik-baik saja. Bajingan, beraninya kau menipuku. Lin Zichen sangat marah. Kekuatan tempur klon api ilahi di depannya ini tidak tinggi. Tampaknya itu adalah teknik pertempuran tipe domain. Meskipun sangat merepotkan dan membutuhkan ki sejati untuk menekan ki darah, itu jelas tidak sampai pada tingkat yang membuat Lin Zichen tidak bisa bereaksi. Bahkan jika Long Chen tiba-tiba menyerang, dia masih bisa dengan mudah menghadapi serangan itu. Bahkan jika dia berhibernasi dan kemudian meledak pada saat ini, dengan kekuatan Long Chen, masih agak sulit untuk tampil di atas panggung. Bagi seseorang di tingkat ke sembilan tingkat sungai surgawi sepertinya, Long Chen saat ini benar-benar terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Dan pada saat ini, auraku tiba-tiba meledak di tempat Long Chen berada.